SPS Abadi MSC, yang keempat, Insinyur Sugiyarto MM, yang kelima, Dr. Insinyur Sulistio Sidikpurnomo MSI, dan yang terakhir, Insinyur Muharam MP, yang menjabat dari tahun 2018 hingga sekarang. Bersamaan dengan kepemimpinannya, Bapak Dr. Insinyur Sulistio Sidikpurnomo MSI, Pada periode kedua, maka UNSICA berubah status dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri sejak tanggal 6 Oktober tahun 2014 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 123 tahun 2014. Setelah UNSICA menjadi perguruan tinggi negeri, maka semangat untuk mengembangkan diri, dapat membuka program studi baru, khususnya program studi agribisnis, di bawah Fakultas Pertanian. Program studi ini pertama kali dipimpin oleh Ibu Hajar Insinyur Pusuarini MSI sebagai koordinator program studi agribisnis. Saat ini, jumlah dosen terbatas, sebanyak 7 orang, dibantu oleh tenaga pendidik yang berkompeten. Pada bidangnya sebagai salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Program studi agribisnis selalu bekerja sama dengan dosen program studi agro-teknologi. Seiring dengan berjalannya waktu, fasilitas di Fakultas Pertanian dapat berkembang, khususnya di program studi agribisnis. Ia memiliki tiga laboratorium sebagai pendukung proses pembelajaran untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian. Laboratorium yang pertama, yaitu Pembangunan Pertanian. Laboratorium yang kedua, yaitu Sosiologi dan Komunikasi Pertanian. Dan yang terakhir, yaitu Ruangan Laboratorium Agribisnis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Universitas Singapura Bangsa Karawang atau disebut dengan UNSICA didirikan pada tanggal 2 Februari pada tahun 1982 berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Visi UNSICA yaitu menjadikan perguruan tinggi yang inovatif, kompetitif, dan juga unggun. UNSICA mengalami peralihan dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2014. Terdapat 9 fakultas dan juga 22 program sarjana, 3 program diploma, dan juga 3 program pasca sarjana. UNSICA juga memiliki berbagai macam fasilitas di setiap fakultasnya. Tak hanya itu, UNSICA juga memiliki misi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Karawang terkenal sebagai kota lumbung padi dan industri terbesar di Indonesia. Perkembangan industri yang sangat pesat di Karawang merupakan peluang yang luas untuk menjadikan UNSICA sebagai universitas unggul dan lebih maju lagi. Meskipun baru 5 tahun beralih menjadi perguruan tinggi negeri, UNSICA telah mendapatkan akreditasi institusi dengan nilai B dari Bank PT. UNSICA diinisiasi menjadi perguruan tinggi oleh Bapak Gurbenur di masa itu. Dengan tujuan untuk membuat pusat peradaban baru di wilayah utara bagian Jawa Barat sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Fakultas Pertanian Universitas Singapurbangsa Karawang atau disebut FAFERTA UNSICA mulai berdiri sejak tahun 1984 dengan 2 program studi yaitu Program Studi Agronomi dan Program Studi Peternakan yang dibina oleh Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran Bandung. Pada tahun 1986, Program Studi Agronomi mendapatkan status terdaftar dan program studi ini menghasilkan lulusan pertamanya. Dalam perkembangannya, Fakultas Pertanian Universitas Singapurbangsa Karawang tidak terlepas dari peranan pengolahannya yang telah mengabdi untuk kemajuan Fakultas Pertanian UNSICA. Sejak didirikannya, Fakultas Pertanian telah mengalami 8 masa kepemimpinan dekan yang terdiri dari Yang pertama, Dr. Insinyur Maman Perukman, yang kedua, Insinyur Marman Jaya MSI, yang ketiga, Insinyur Asep S. Abadi MSC, yang keempat, Insinyur Sugiyarto MM, yang kelima, Dr. Insinyur Sulis Tio Sidikpurnomo MSI, dan yang terakhir, Insinyur Muharam MP, yang menjabat dari tahun 2018 hingga sekarang. Bersamaan dengan kepemimpinannya, Bapak Dr. Insinyur Sulis Tio Sidikpurnomo MSI, pada periode kedua, Maka UNSICA berubah status dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri sejak tanggal 6 Oktober tahun 2014 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 123 tahun 2014. Setelah UNSICA menjadi perguruan tinggi negeri, maka semangat untuk mengembangkan diri dapat membuka program studi baru, khususnya program studi agribisnis, di bawah Fakultas Pertanian. Program studi ini pertama kali dipimpin oleh Ibu Hajar Insinyur Pusuarini MSI sebagai koordinator program studi agribisnis. Saat ini jumlah dosen terbatas sebanyak 7 orang dibantu oleh tenaga pendidik yang berkompeten pada bidangnya sebagai salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Program studi agribisnis selalu bekerja sama dengan dosen program studi agro teknologi. Seiring dengan berjalannya waktu, fasilitas di Fakultas Pertanian dapat berkembang, khususnya di program studi agribisnis. Ia memiliki tiga laboratorium sebagai pendukung proses pembelajaran untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian. Laboratorium yang pertama yaitu Pembangunan Pertanian Laboratorium yang kedua yaitu Sosiologi dan Komunikasi Pertanian Dan yang terakhir yaitu Ruangan Laboratorium Agribisnis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Universitas Singapura Bangsa Karawang atau disebut dengan UNSICA Menjadikan perguruan tinggi yang inovatif, kompetitif dan juga unggun. UNSICA mengalami peralihan dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2014. Terdapat sembilan fakultas dan juga 22 program sarjana, 3 program diploma dan juga 3 program pasca sarjana. UNSICA juga memiliki berbagai macam fasilitas di setiap fakultasnya. Tak hanya itu, UNSICA juga memiliki misi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Karawang terkenal sebagai kota lumbung padi dan industri terbesar di Indonesia. Perkembangan industri yang sangat pesat di Karawang merupakan peluang yang luas untuk menjadikan UNSICA sebagai universitas unggul dan lebih maju lagi. Meskipun baru 5 tahun beralih menjadi perguruan tinggi negeri, UNSICA telah mendapatkan akreditasi institusi dengan nilai B dari Bank PT. UNSICA diinisiasi menjadi perguruan tinggi oleh Bapak Gurbenur di masa itu. Dengan tujuan untuk membuat pusat peradaban baru di wilayah utara bagian Jawa Barat sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang atau disebut Faverta UNSICA mulai berdiri sejak tahun 1984 dengan dua program studi yaitu Program Studi Agronomi dan Program Studi Peternakan yang dibina oleh Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran Bandung. Pada tahun 1986, Program Studi Agronomi mendapatkan status terdaftar dan program studi ini menghasilkan lulusan pertamanya. Dalam perkembangannya, Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang tidak terlepas dari peranan pengolahannya yang telah mengabdi untuk kemajuan Fakultas Pertanian UNSICA. Sejak didirikannya, Fakultas Pertanian telah mengalami 8 masa kepemimpinan dekan yang terdiri dari yang pertama, Dr. Insinyur Maman P. Ruhmana, yang kedua, Insinyur Marman Jaya MSI, yang ketiga, Insinyur Asep S. Abadi MSC, yang keempat, Insinyur Sugiyarto MM, yang kelima, Dr. Insinyur Suristiyo Sidikpurnomo MSI, dan yang terakhir, Insinyur Muharam MP yang menjabat dari tahun 2018 hingga sekarang. Bersamaan dengan kepemimpinannya, Bapak Dr. Insinyur Suristiyo Sidikpurnomo MSI, pada periode kedua, maka UNSICA berubah status dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri sejak tanggal 6 Oktober tahun 2014 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 123 tahun 2014. Setelah UNSICA menjadi perguruan tinggi negeri, maka semangat untuk mengembangkan diri dapat membuka program studi baru, khususnya program studi agribisnis, di bawah Fakultas Pertanian. Program studi ini pertama kali dipimpin oleh Ibu Hajar Insinyur Pusuarini MSI sebagai koordinator program studi agribisnis. Saat ini jumlah dosen terbatas sebanyak 7 orang dibantu oleh tenaga pendidik yang berkompeten pada bidangnya sebagai salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Program studi agribisnis selalu bekerja sama dengan dosen program studi agro teknologi. Seiring dengan berjalannya waktu, fasilitas di Fakultas Pertanian dapat berkembang, khususnya di program studi agribisnis. Ia memiliki tiga laboratorium sebagai pendukung proses pembelajaran untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian. Laboratorium yang pertama yaitu Pembangunan Pertanian. Laboratorium yang kedua yaitu Sosiologi dan Komunikasi Pertanian. Dan yang terakhir yaitu Ruangan Laboratorium Agribisnis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Universitas Singapura Bangsa Karawang atau disebut dengan UNSICA didirikan pada tanggal 2 Februari pada tahun 1982. Berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Visi UNSICA yaitu menjadikan perguruan tinggi yang inovatif, kompetitif dan juga unggun. UNSICA mengalami peralihan dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2004. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga yang terhormat Ibu Susanti Mugilestari, PhD. Selamat datang Ibu. Selamat datang di webinar Fakultas Pertanian, ini merupakan kuliah tamu, kuliah tamu yang ketiga di Fakultas Pertanian Akroteknologi UNSICA. Untuk kuliah tamu hari ini adalah mengenai Biological Control Agents Against Spine Diseases yang merupakan kuliah tamu dari Mata Kuliah Teknologi Pengendalian Penyakit Tanaman dan juga Pengendalian Hama Terpadu yang diampu oleh Bapak Satrio, Bapak Sugerto, Insinus Sugerto MM, Bapak Satrio Restuadu dan saya Ibu Lutfi Afifa. Nah kuliah tamu ini akan membahas mengenai isu terkini bagaimana penyakit tanaman dan juga pengendaliannya secara biologis atau secara hayati. Yang nanti tentunya akan dibawakan oleh Narasumber yang dulu sebenarnya ini merupakan rekan kuliah saya, rekan kuliah S1 dan S2. Beliau S1-nya di Fakultas Pertanian IPB dan S2-nya dulu di Magister Pertanian di IPB juga. Nah sebelum saya memulai acara pagi ini, izinkan saya membacakan susunan acara untuk hari ini. Susunan acara untuk pagi ini adalah pembukaan, kemudian sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Insinyur Muharam MP, kemudian kuliah tamu, kemudian kuis, ada kuis nanti dan ada door price, dan kemudian ada feedback, kemudian penyerahan e-sertifikat untuk pembicara dan penutupan dan e-presence untuk peserta di akhir acara. Oke, itu tadi merupakan susunan acara untuk pagi sambutan dari Bapak Dekan, Bapak Insinyur Muharam MP. Terima kasih, Bapak Dekan Fakultas Pertanian. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lutfi, Pak Satrio, Ibu Narasumber, Ibu Dr. Susanti, Ibu Giyad. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar ini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut, Bu. Tidak hanya kuliah umum hari ini, mungkin ke depan, termasuk mungkin juga kunjungan-kunjungan ke laboratorium yang dipunyai, lemah-lembaga Ibu, saya kira, karena memang kita masih terserang aja di paperta ini masih terbatas, kita merupakan perguruan tinggi negeri baru, yang memang sarana-prasaranannya belum maksimal. Dan perlu kerjasama-kerjasama, salah satunya sudah dirintis nih sama Ibu Lutfi dengan kawan-kawan, minimal untuk webinar, pengalaman, pemberian, kuliah, materi ini, dan sebagainya. Diharapkan saya ke depan nanti bisa kerjasama lab, bisa pelitian mahasiswa, mungkin di lembaga Ibu, yang sarana-prasana labnya memadai. Kalau kita masih punya, tapi belum maksimal. Tapi kita terus berusaha. Salah satunya kita juga, kemarin ada usulan rumah kaca, rumah kaca baru, ini juga kemarin saya sudah di-posting lagi, karena bagaimanapun juga, itu kan perlu, kayak hamatur rumah kaca. Kemarin ada anggaran diberitahu, saya kejar, saya buatkan RAB, Mudah-mudahan tahun ini bisa dibangunkan. Sarana nanti pengembangan penelitian, termasuk penelitian di sini adalah penelitian penggunaan agen hayati dalam rangka pengendalian penyakit tanaman. Terima kasih sekali. Diharapkan juga sama ke depan nih para mahasiswa, setelah mendapat kuliah ini atau tambahan-tambahan lain ilmunya, bisa dikembangkan juga ini salah satu kegiatan. Misalkan di PHP 2D, silakan dengan anda tambahan ilmunya pengetahuan ini, menambah referensi anda. Atau di PKM, atau di skripsi nanti. Skripsi juga akan lebih banyak lagi penggunaan penelitian-penelitian agen hayati. Dulu kita banyak kegiatan ini, selanjutnya di BPOPT, banyak para mahasiswa yang penelitian di sana. Banyaklah yang dikerjakan. Mudah-mudahan juga ke depan akan lebih banyak lagi. Sekali lagi, saya harapkan kita sama berlanjut, mahasiswa juga mudah-mudahan setelah mendapat penyerapan ilmu ini, menjadi lebih banyak lagi khas sana, database-nya di kepalanya tentang itu, sehingga nanti bisa ikut lomba, lomba PKM, lomba PHP 2D, tentang bidang ini. Karena cukup bagus juga lah, cukup baru. Kenapa memang bidang ini dari dulu sudah dikembangkan, tapi belum optimal dalam pelaksanaan, saya lihat, dari kacamata saya. Jadi saya harapkan nanti siapa tahu mahasiswa bisa membuat formulasi-formulasi dari agen hayati, yang praktis, yang bisa digunakan oleh petani. Nah, jadi jangan di lab saja nih, di lab saja oke, lab terdapat, tapi aplikasi di lapangan gimana? Semacam membuat formulasi ya, kalau di banyak kan di mikroba-mikroba lain, di pupuk gitu, sudah ada, kayak di Jobium, ada formulasinya sebar, jadi, nah ini juga ini sama nih, agen hayati saya kira, belum banyak, kalau Anda bisa itu munculkan, saya kira luar biasa nanti. Siapa tahu bisa ikut-ikut lomba, atau dipermulasikan, bisa digunakan oleh para petani. Saya kira itu saja sambutan dari saya, sekali lagi terima kasih, selamat melaksanakan webinar, mudah-mudahan berjalan lancar, dan semoga kerjasama ini bisa berlanjut, bisa diagendakan oleh Bapak-Ibu dosen, tidak hanya grup bulut bis saja nih, yang lain juga boleh, bahkan saya juga berharap nanti ajak kerjasama dengan perbuatan tinggi luar, sehingga bisa memberi kuliah umum, nah kita ajukan, anggarannya ke rektorat, nah mudah-mudahan ke depan lebih berkembang lagi. Saya kira saja dari saya, sekali lagi, terima kasih, Ibu Narasumber, atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini, menjadi amal baik kita semua. Pagi Artu, Pak Lutfi, dan peserta Pak Satrio, serta maeswa kami sekarang. Sembikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muharam yang sudah membuka kuliah tamu hari ini, dan semoga ini juga nanti kuliah tamu yang lainnya banyak di mata kuliah lain. Jadi, wawasan mahasiswa kita semakin bertambah. Untuk sebelum saya lanjutkan, mohon mahasiswa bisa menyalakan kameranya ya, biar lebih inkit sama dalam webinar ini. Jadi, mohon menyalakan kameranya untuk peserta webinar. Betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Muharam. Jadi, webinar ini sebenarnya bisa menambah wawasan terutama mahasiswa. Untuk menambah kreativitas mahasiswa. Mahasiswa bisa mengikuti PHP 2D, kegiatan yang program dari Kemdiput. Kemudian ikut dari PKM. Kemudian mungkin jadi e-deskripsi, dan lain sebagainya. Jadi, silahkan mahasiswa sekarang harus proaktif ya. Proaktif untuk, oke, saya punya ide nih, Bu. Oke, kemudian bisa menghubungi dosen yang bersangkutan, dan berdiskusi, dan jadilah karya. Nah, itulah. Jadi, bisa berprestasi, dan juga banyak kegiatan selama kuliah. Itu sangat luar biasa sekali. Dan itu menjadi nilai tambah nantinya dalam dunia kerja. Jadi, jangan sampai nanti di dunia kerja kamu sudah melakukan apa, hanya kuliah, praktikum saja. Tidak, kurang ada nilai tambahnya. Jadi, harus banyak mengasah soft skill. Seperti itu. Oke, kemudian saya lanjutkan ke yang kedua, yaitu adalah kuliah tamu. Nah, kuliah tamu ini akan dipandu oleh Bapak Satrio Restu Adi sebelumnya. Isinkan saya untuk membacakan CV beliau, selaku moderator. Baik. Bapak Satrio Restu Adi, SPMP, ini baru hampir dua tahun yang bergabung di UNSICA. S1 dan S2-nya di Universitas Pajajaran dengan konsentrasi tembuhan dan penyakit tumbuhan. Kemudian, organisasi yang pernah diikuti, yaitu Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, kemudian Indonesia Research Methodology Lecture Association, dan lain sebagainya. Dan ada publikasi, pastinya banyak publikasinya, namun yang dicantumkan hanya beberapa di sini. publikasinya masih mengenai fitopatologi, yaitu penyakit tanaman, ada efek fungisida terhadap jamur fusarium oksisporum, ada penyakit tanaman, potensi jamur risuswir bawang merah dalam menekan fusarium oksisporum, dan sebagainya. Untuk riset interest-nya adalah Fungal Biological Control Agents, Botanical Pesticide, Fungal Insight Resistant, dan Pertanaman Patologi. Itu tadi CV Bapak Satrio Restuadi yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kemudian waktu saya serahkan kepada Bapak Satrio, Bangga Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Lutfi. Alhamdulillah ya, Bu Lutfi ya, ini kita sudah kuliah tamu yang ketiga. Baik, terima kasih. Saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Singapur Bangsa Karawang, Bapak Insinyur Muharam MP. Yang terhormat kepada tim teaching, Bapak Insinyur Sugiyarto, Ibu Lutfi Afifah. Dan kepada narasumber, Ibu Susanti Mogelestari, PhD, dan rekan-rekan mahasiswa. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman mahasiswa? Masih semangat ya? Ini di kuasa ke-11 ya, teman-teman ya. Alhamdulillah kita bisa menimba ilmu, menggali wawasan dari narasumber yang luar biasa. Di dalam kuliah tamu ini, izinkan saya sebagai moderator, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Meskipun ini sebagian besar dari teman-teman pasti sudah kenal dengan saya ya. Saya Satra Restu Adi, di sini saya akan membantu jalannya kuliah tamu dengan narasumber yaitu Dr. Susanti Mogelestari. Ya teman-teman semuanya, di dalam sesi kuliah tamu ini, kita akan membahas mengenai biological control against plant disease ya teman-teman ya. Di mana mungkin sejauh ini teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa salah satu faktor kendala produksi dari tanaman adalah adanya infeksi dari penyakit ya teman-teman ya. Jadi adanya penyakit tanaman yang bisa menimbulkan kehilangan hasil yang tinggi. Jadi sejauh ini teknologi-teknologi pengendalian penyakit itu banyak sekali. Tetapi mungkin yang familiar ya, di kita itu masih menggunakan yang namanya pesticide ya. Pesticide, fungicide, bactericide, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, ini luar biasa sekali. Kita akan coba menggali materi tentang pengendalian hayati ya atau biological control menggunakan beberapa agens-agens yang bisa berpotensi menekan. Bahkan ada yang memacu pertumbuhan dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi tolong disini nanti mahasiswa bisa menyimak dengan baik ya dan coba menggali nanti apa saja yang akan dipaparkan oleh narasumber. Kebetulan disini sudah hadir narasumber kita bisa saya sapa terlebih dahulu ya Ibu Susanti ya mungkin saya manggilnya Ibu Susanti ya Santi aja gak apa-apa Ibu Santi Ibu Santi Terima kasih Ibu Susanti ini sudah bergabung bersama kita disini mungkin saya bacakan terlebih dahulu CV-nya mohon di share screen ya Bulutfi minta tolong Bulutfi Ya jadi narasumber kita kali ini bernama lengkap yaitu Susanti Mugilastari PhD dimana beliau memiliki merupakan fresh graduate dari doctoral degree program at Kyungpuk National University Korea ya teman-teman ya kemudian saat ini beliau bekerja sebagai junior lecturer internship program at agriculture microbiology department di Gajah Mada University luar biasa teman-teman ya nah ini ada educational backgroundnya dari plan protections dari institut pertanian Bogor University IPB University dan yang terakhir baru lulus dari applied bioscience dari Kyungpuk National University ada pun research experience sama career overview disini banyak sekali tapi mungkin yang dapat saya sebutkan ini hasil penelitian yaitu Bemisia Tabaki in Java Indonesia genetic diversity secondary endosium biotic bacteria and relationship with begomavirus transmissions dan mungkin disini ada yang berkaitan dengan molecular biology techniques in insects and plant virus ya baik mungkin kita langsung sapa saja Bu Santi apakah sudah siap? ya sudah insya Allah ya baik Bu Santi waktu dan tempat kami silakan Bu Santi untuk memaparkan materi kepada kami semua ya baik terima kasih atas waktunya untuk panggilannya Pak Sekatrio ya betul Bu ya oke baik ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Pak Dekan Pak Insinyur Muharrem MP tim teaching dan teman-teman mahasiswa semua perkenalkan saya Santi boleh dipanggil Santi atau mungkin ada yang lain juga manggil mungkin juga gak apa-apa kebetulan saya baru lulus ini baru satu bulan di Indonesia kemudian ini saya lagi berada dalam posisi dosen magang di Universitas Gajah Mada di Departemen Mikrobiologi Pertanian dan kebetulan juga tadi sudah disampaikan sama Bu Lutfi kalau saya dan Bu Lutfi satu angkatan S1 dan S2 nya cuma beda beda jurusan ya waktu itu Bu Lutfi Hamad ya betul cuma kebetulan nanti yang akan saya sampaikan kebanyakan lebih ke plant viruses karena memang background saya lebih ke virus tanaman seperti itu jadi teman-teman juga akan banyak tahu dan banyak apa ya memahami juga tentang virus dan ada faktor juga kebetulan S3 saya kemarin belajar tentang faktor faktor virus faktor begomavirus jadi sedikit apa ya banyak sedikit banyak menambah ilmu tentang faktor juga seperti itu jadi kompleks sepertinya seperti itu baik sebelumnya izinkan saya untuk share screen sebentar mohon izin ya Bu Susanti saya potong terlebih dahulu ini saya lupa mengingatkan kepada mahasiswa jadi tolong bagi memcet kebetulan tadi saya berkomunikasi dengan Bu Lutfi dan tim teaching bahwa nanti dua pertanyaan terbaik dan bisa nanti dari Bu Susanti memberikan pertanyaan akan mendapatkan door price dari kita semua dari tim teaching boleh rekan-rekan mahasiswa dipersiapkan silahkan Bu Susanti terima kasih sudah terlihat ya layarnya sudah sebelumnya sebelumnya sebetulnya saya ingin menyampaikan ini mungkin hal basic banget ya untuk biological control dan mungkin teman-teman mahasiswa dan teman-teman juga sudah amat sangat paham tentang biological control ini dan ini ada beberapa konten yang ingin saya sampaikan jadi pertama tentang definisinya kemudian sumbernya seperti apa kemudian mode of action lalu yang ingin saya tekankan ini sebetulnya bagian terakhir microbial endovitik dan insect endosymbion jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman ada yang baru juga atau mungkin sudah paham juga sudah ini ya dan saya ingin menyampaikan bahwa belum tentu dan dan belum tentu juga kalau misalnya saya itu lebih tahu dari teman-teman cuman kebetulan kebetulan saya belajar lebih dulu seperti itu jadi bukan berarti saya lebih lebih ahli seperti itu nah kemudian saya ingin hal pertama yang ingin saya sampaikan saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa apa sih penyakit tanaman dan apa penyebabnya seperti itu jadi sebetulnya teman-teman sudah paham juga bahwa yang menyebabkan itu ada faktor biotik dan ada faktor abiotik seperti itu jadi ada dari virus fungi bacteria kemudian nematode kemudian ada phytoplasma juga jadi phytoplasma ini juga dia butuh faktor juga seperti itu kemudian nah itu nanti akan berefek pada tanaman seperti itu lalu bagaimana sih kalau misal kita ingin apa ya overcome dari plant disease ini jadi ada banyak hal seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Satrio ada mungkin pesticide kemudian kita mungkin banyak ya dari petani juga pasti akan nyampur-nyampur pasti akan yang ditanya ketika kita ke lapang mbak atau mas ini obatnya apa kemudian ini cara menanganinya bagaimana kita wah ini kayaknya pakai ini Pak pakai obat ini bilangnya obat ya sebetulnya padahal itu adalah racun seperti itu cuman salah satu hal yang mungkin bisa kita temukan di sekitar kita itu kita bisa pakai biocontrol agent nah apa itu biological control nah biological control itu kita biasanya akan menyingkat namanya jadi biocontrol jadi ini adalah mikroorganisme bio itu hidup ya kemudian control itu apa ya untuk memanage seperti itu jadi kita memanage plant disease-nya patogennya itu menggunakan makhluk hidup yang lain seperti itu nah dari dari organisme ini kita sebutnya biasanya musuh alami kemudian dalam bahasa inggris biasanya kalau kita baca jurnal-jurnal itu nanti ada kita menemukan BCA atau biocontrol agent seperti itu jadi kalau dalam bahasa Indonesia juga sebutnya agen hayati seperti itu hayati kan hidup ya jadi kita berusaha untuk menangani penyakit tumbuhan dengan makhluk hidup seperti itu jadi supaya supaya lingkungannya dan ekosistemnya juga tetap berjalan dengan baik seperti itu nah ini ada konsep dari biological control yang mungkin teman-teman perlu tahu ya dari ini kalau misalnya teman-teman belajar penyakit itu pasti ada yang namanya segitiga penyakit nah untuk ini untuk biological control kita juga punya konsep sendiri nah ini konsepnya saya ambil dari sebetulnya ada mata kuliah yang memang saya suka apa namanya belajar untuk hal lain seperti itu nah ini saya ambil dari ada slide seperti itu kemudian dia juga menjelaskan tentang biological control nah hal pertama yang konsep yang perlu kita pikirkan adalah membuat lingkungan itu lingkungan dari tanaman kita pertanaman kita tidak tidak nyaman jadi untuk pertumbuhan patogennya itu supaya terhambat seperti itu jadi banyak faktor yang bisa bisa menjadikan hal tersebut terjadi seperti itu jadi mungkin kalau misal dari segitiga penyakit kan ada ada patogen ada inang ada lingkungan ada ini lingkungannya yang kita buat supaya pertumbuhan patogennya tidak cepat seperti itu nah kemudian yang kedua kita mengaktifkan land land defenses jadi dari tumbuhannya sendiri dari tanamannya sendiri kita mengaktifkan sistem pertahanan seperti itu nah ini juga bisa kita lakukan melalui penggunaan agent biocontrol agent nah kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan konsep yang terakhir itu parasitisasi atau menghambat pertumbuhan patogennya seperti itu nah ini juga bisa kita lakukan melalui penggunaan agent hayati seperti itu jadi ini tiga konsep yang harus kita tanamkan baik-baik ketika kita ingin mengendalikan suatu pertanaman suatu patogen dalam suatu pertanaman nah kemudian siapa saja sih yang yang kita sebut sebagai agent biocontrol biocontrol agent nah ada beneficial bacteria jadi ada banyak bakteri yang itu sebetulnya banyak juga ini ada beberapa banyak banget yang memang banyak sekali yang jadi PGPR jadi plant growth from a rhizobacteria seperti itu ini ada banyak kemudian dari sini juga kita bisa memanfaatkan banyak banyak faktor lainnya seperti apakah nanti dia bisa menghambat pertumbuhan patogen misalnya kemudian atau malah memang nanti dia memparasitisasi patogen seperti itu dan kemudian yang kedua itu ada panjai panjai ini juga banyak banyak sekali seperti itu dan yang mungkin agak baru juga ini ada gis jadi mungkin ini baru trend itu sekitar 5 atau 6 tahun belakangan kalau tidak seperti itu kemudian ini ada banyak kali ya spesiesnya kemudian yang kedua kita beralih ke topik yang kedua sumbernya dari mana kalau misalnya kita udah tau tadi kan ada banyak sekali dan sumbernya pasti juga akan dari banyak hal juga seperti itu nah sumbernya itu ada yang pertama dari risosfer risosfer itu daerah di sekitar perakaran tanaman nah tapi tanamannya ini yang seperti apa seperti itu jadi tanamannya juga tidak semua tanaman ya bisa semua tanaman memang bisa seperti itu jadi ketika ada lahan misalnya misalnya kita pergi ke lahan kemudian kita melihat dalam suatu suatu petak lahan disitu ada serangan serangan penyakit misalnya katakanlah ternyata ada nih satu tanaman yang yang ternyata itu terlihat sehat sehat itu maksudnya tidak terinverti ciruk atau mungkin memang dia seperti itu nah lup ketika jadi peneriti ketika ketika kita menumbuhkan rasa ingin tahu ya itu itu akan ketika kita melihat sesuatu ke alam seperti itu kita akan wah ini kenapa ya gitu jadi jadi seperti ini kenapa ya kalau di lahan ini satu-satunya tanaman misalnya atau satu satu spot ini tanamannya kok bagus seperti itu tidak seperti yang lain nah kita perlu curiga disitu tapi curiganya dalam hal yang positif nah apa yang perlu kita curigai mungkin mungkin di perakaran tanaman itu terdapat sesuatu sesuatunya apa mikroba mikroba yang memang membantu pertumbuhan tanaman itu tetap bagus figurnya tetap bagus dan tidak terinfeksi oleh penyakit seperti itu lalu ada tanaman perakaran tanaman seperti perakaran tanaman bambu itu sangat bagus untuk sebagai sumber risobacteria maaf bukan maksudnya bakteri-bakteri yang baik seperti itu kalau kalau risobacteria risobium seperti itu kan kita bisa ambil dari tanaman kacang-kacang kita bisa ambil dari situ gitu kemudian yang kedua sumber yang kedua itu kita bisa ambil dari tanaman itu sendiri kalau tadi kan kita ambil dari daerah perakaran kita curiga nih kalau tanamannya itu hal pertama yang kita curigai itu dari tanamannya dari perakarannya kemudian yang kedua kita curigai dari tanamannya nah tanamannya kok bagus ya gitu nah hal yang bisa kita lakukan juga kita curiga juga di dalamnya ada apa nih seperti itu jadi bisa jadi kita apa ya preteli ya bahasanya jadi kayak kita ambil satu-satu di daerah dari atapnya dari akarnya nah kita isolat di dalamnya ini hal yang baru juga itu dari serangga bisa ternyata ya jadi serangga itu memanfaatkan atau mengambil banyak kontrol agent ya bisa amat sangat bisa seperti itu nah kenapa bisa seperti itu karena di dalam serangga itu ternyata ada mikrobia juga seperti itu sama seperti di dalam tubuh manusia di dalam usus halus ya usus besar usus halus seperti itu ada mikroba baik nah disini juga seperti itu di serangga juga nanti kita akan bercerita lebih lanjut tentang hal ini jadi ada mikroba yang memang bisa dimanfaatkan dari serangga untuk mengendalikan tanaman penyakit tanaman seperti itu nah ini risospare yang seperti saya ceritakan tadi jadi dari perakarannya karena disini ada banyak hal misalnya untuk tanaman kacang-kacang nanti akan ada pinti lakar nah dari situ kita bisa isolasi risobiumnya kemudian ada ada banyak hal yang kita bisa ambil dari sistem perakaran tanaman juga seperti itu ada nanti ada panjai ada bateria kemudian kita bisa ambil banyak hal yang lain juga ada aktenomisnya juga seperti itu nah kemudian ini dari endofit endofit itu endofit itu tumbuhan ya phyton itu tumbuhan endo itu di dalam jadi kita hanya mengisolasi mikroba yang ada di dalam tanaman yang tidak menyebabkan tanaman itu sakit seperti itu perlu perlu uji lebih lanjut tentunya ketika kita sudah mengisolasi misalnya kita mengisolasi bagian daun kemudian nanti ternyata kita banyak nih pasti akan banyak mendapatkan mikroba mungkin bisa jadi bisa dari panjai bisa dari bakteria kemudian nanti setelah kita dapat lalu kita seleksi nih nanti kita ada yang namanya uji antagonis seperti itu kemudian ada uji persensitif juga seperti itu nah dari situ kita bisa dapat lalu ini hal yang baru menurut saya ini sebetulnya baru tapi tidak baru mungkin kalau di Indonesia ini cukup baru tapi kalau untuk di dunia internasional ini sebetulnya sudah lama seperti itu jadi sekitar tahun 2010-2013 seperti itu sudah mulai jadi di dalam tubuh serangga itu ada banyak hal ini kebetulan karena topik saya dulu baby siata basi jadi yang saya munculkan ini baby siata basi karena dia sebagai faktor begomovirus nah di dalam tubuh bagian midgatnya yang ini itu nanti di dalam bagian seperti bagian ini kemudian di dalam tubuh banyak hal karena macamnya juga banyak seperti itu lain yang memang dia berpengaruh terhadap serangganya juga jadi misalnya ada yang namanya endosibion tapi dia juga mempengaruhi serangga untuk resisten terhadap pesticida jadi ternyata serangga resisten terhadap pesticida itu tidak hanya dari serangganya saja ternyata ada makhluk lain yang memang berpengaruh berpengaruh terhadap ketahanan dari serangga tersebut seperti itu nah letaknya ada di mana nah ketika posisinya ya ketika serangga itu berada pada fase telur pada fase nimpa pada masa dewasa juga itu beda-beda seperti itu jadi memang ini dan masing-masing serangga juga beda-beda seperti itu jadi ketika di telur untuk di bemisi atau basi ini ada di atas pedissel ini ada bagian yang apa ya dia tangkai seperti tangkai nah itu di atasnya kemudian untuk bagian pelupa juga beda lagi gitu dan ada juga memang endosimbion yang menyebar di seluruh tubuh serangga seperti itu tapi perlu diingat juga bahwa endosimbion ini beda dengan mikroba yang memang dia menghuni menghuni hanya bagian midgat saja seperti itu ini beda nah saya ingin menyampaikan juga bahwa ada perbedaan antara pengendalian hayati untuk penyakit tumbuhan dan untuk serangga jadi ada banyak hal bedanya seperti itu jadi kalau misal untuk untuk penyakit tanaman itu tuh bisa dalam masal ya masal dalam arti satu satu agen hayati itu bisa dipakai untuk banyak hal seperti itu jadi banyak penyakit tanaman gitu jadi bisa kita bisa kita bisa uji misalnya kita punya agen hayati dari koderma nah itu nanti bisa di uji untuk banyak hal banyak patogen seperti itu tapi untuk serangga itu biasanya hanya one on one seperti itu jadi satu kecuali untuk basilus ya jadi kayak ada biti itu bisa dipakai tapi memang biti itu juga bisa bisa hanya untuk satu serangga juga spesifik seperti itu tapi sebagian besar memang spesifik biasanya untuk serangga seperti itu dan kalau untuk serangga biasanya memang lebih ke parasit dan predator ya jadi kalaupun ada juga yang memang dari dari mikroba untuk apa pengendalian dari hama seperti itu seperti beriana atau verticillium jadi bisa juga seperti itu memang tapi terkadang memang mereka itu lebih spesifik juga tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang pengendalian dari penyakit tumbuhan juga spesifik juga masing-masing itu memang ada yang spektrumnya luas ada yang spektrumnya sempit seperti itu kemudian untuk oh ya kalau untuk penyakit tumbuhan biasanya itu kita di sisi lain ya ini di sisi lain untuk biocontrol agent biasanya kita apa nih yang perlu digunakan misalnya kita oh benihnya harus sehat pak gitu jadi kalau untuk penyakit tumbuhan biasanya itu ya start awalnya dari situ seperti itu tapi kalau untuk sama kita tidak bisa kita tidak bisa berkata seperti itu kemudian nah ini saya ingin menyampaikan jadi kebetulan saya menemukan jurnal yang bagus dan keyword yang orang-orang biasa cari di search engine seperti itu itu apa seperti itu jadi ternyata ada ini ada endophyte kemudian ada biocontrol biocontrol agent kemudian ada mikroorganism seperti itu banyak hal ya jadi kayak biological pest control seperti itu jadi ada banyak hal ternyata disini tentang search engine yang dicari orang-orang ketika mereka ingin menemukan atau mencari sesuatu yang berkaitan tentang pengendalian hayat ini kemudian ketika beralih lagi kita beralih ini ada bibliometrik analisis ini berdasarkan negara jadi negara mana saja yang memang mereka concern tentang biological control ini jadi ada United States kemudian di China kemudian di Jerman kemudian di India dan ada beberapa negara lainnya seperti itu tapi memang biasanya sebagian besar yang sudah banyak beralih beralih seperti itu biasanya negara-negara maju apalagi biasanya di Eropa mereka biasanya concern karena orang-orang Eropa mereka banyak makan sayur makan salad jadi concern untuk makan makanan yang sehat lebih tinggi dibandingkan negara yang lainnya seperti itu kemudian kita beralih ke mode of action dari agen biokontrol ini apa saja seperti itu jadi ada dua yang ingin kita ceritakan jadi ada dua hal prinsip utama dari mode of action dari agent biokontrol ini yang pertama itu ada direct mode of action dan yang kedua ada indirect mode of action nah direct ini jadi langsung dari dari mikrobianya itu itu langsung bertemu ya langsung langsung apa ya namanya ya physical contact ke patogenya seperti itu jadi ada banyak hal ada ada beberapa kriteria ada antibiosis ada parasitism kemudian ada kompetisi seperti itu jadi masing-masing itu biasanya punya kriteria tersendiri juga nah kemudian yang kedua ini ada indirect mode of action nah ini ini yang biasanya itu oleh para peneliti juga lebih lebih apa ya namanya lebih concern lebih detiliti lebih lanjut karena ini butuh hal yang ada 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 hal lainnya seperti itu karena disini ada ada induced resistance kemudian ada fitohormon jadi implikasi melalui fitohormon juga jadi ada banyak ada banyak tes ada banyak uji yang uji lanjutan seperti itu yang yang memang perlu dilakukan setelah kita aplikasi dari BCA ini nah ini ada banyak ya ceritanya ya ternyata ya mode of actionnya ini nah ini yang sebelah kiri ini dia yang direct mode of action jadi dari beneficial microbes itu ada tadi kompetisi jadi mereka berkompetisi untuk apa ya space sama nutrisi seperti itu kemudian antibiosis antibiosis ini juga ada yang banyak banyak sekali mode of actionnya jadi ada yang enzim litik kemudian dia ada yang memproduksi polytel kompon kemudian ada metabolite juga seperti itu jadi ada banyak hal kemudian ada toksin juga seperti itu nah kemudian ada mycoparasitism ini parasit langsung jadi kontak langsung antara BCA-nya sama plant pathogennya seperti itu nah kemudian yang kedua ini ada indirect mechanism nah ini dari sini ada PGPR PGPR ini yang amat sangat banyak biasanya diteliti dan digunakan juga seperti itu kemudian ada ISR ISR ini induced resistance juga jadi banyak juga seperti itu kemudian sebetulnya ada banyak hal disini ada SAR seperti itu SAR itu sistem accurate resistance ini juga jadi ini sebetulnya lebih ke mainannya genetik sudah ketika kita aplikasi mikroba kemudian nanti kita cek ini berpengaruhnya terhadap apa mungkin kita bisa lihatnya ke fisiologisnya jadi morfologinya misalnya pertumbuhannya lebih bagus kemudian nanti ternyata dia bisa menekan pertumbuhan dari patogennya seperti itu tapi jauh lebih dalam itu ternyata mereka berpengaruh terhadap gen-gen yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri seperti itu nah kita breakdown ya satu-satu jadi apa sih itu antibiosis mungkin teman-teman udah banyak ya udah banyak tahu dari teman-teman mahasiswa dari tim pengajar juga pasti sudah menyampaikan ini soalnya ini basic untuk biological control jadi antibiosis ini dari agen hayatinya itu dia mengeluarkan enzim atau toksin yang bisa mempengaruhi dari plant pathogen seperti itu jadi sebetulnya mungkin tidak hanya plant pathogen ya karena ini bisa jadi juga terhadap mikroba mikroorganisme lain yang memang mereka baik seperti itu jadi kadang memang terjadi kompetisi jangan perlu diketahui oh ini nanti kompetisi kita di belakang ya jadi sebetulnya ini yang kita cari adalah agen hayati yang memang itu baik untuk tumbuhan tapi tidak baik untuk pathogennya tapi kalau bisa kalau bisa juga itu juga baik untuk agen hayati yang lain atau misalnya untuk apa ya mikroba-mikroba baik lainnya seperti itu nah ini juga bisa didapatkan juga dari secondary metabolite juga dari agen hayatinya ini ada contohnya dari fusarium kemudian kita uji pelet ini masih level laboratorium jadi pertumbuhannya terganggu seperti itu jadi memang disini pasti ada sesuatunya seperti itu nah ini basicnya kemudian yang kedua ada parasitism nah ini yang memang menarik biasanya ini menarik kita berbicara tentang agen hayati untuk serangga karena kalau serangga itu memang basicnya itu biasanya parasitism seperti ini seperti itu nah cuman kalau untuk di fotogen tanaman itu ada sedikit dan mungkin memang apa ya tricky jadi jadi kita harus melihat langsung seperti itu di bawah mikroskop nah ini parasitism ini jadi dia langsung dia langsung menyerap dari patogennya jadi kayak parasitism teman-teman tahu ya jadi kayak langsung fit on ke patogennya atau memang dia bisa tumbuh seperti itu di dalam di dalam patogennya seperti ini yang dikoderma dia ternyata bisa masuk ke dalam pithium jadi apa secara langsung mengambil nutrisi dari pithium seperti itu jadi akan menekan pertumbuhan ini yang di tengah ada basi ilus micaterium dia langsung menempel ke koletotris yang pertama ini geliop jadi dia langsung menyerap atau langsung menempel ke risotonia seperti itu jadi ini proses yang parasitism seperti itu menarik ya kalau yang ini kemudian ada kompetisi kompetisi ini dua kompetisi nutrisi dan kompetisi space seperti itu nah tadi yang sebetulnya saya ingin sampaikan tadi jadi kayak ketika ada suatu kita menemukan suatu agen hayati kemudian itu ternyata terjadi kompetisi kompetisi ini tidak cuma ke plant patogen seperti itu jadi bisa ke mikroorganisme lain yang baik jadi kayak oh ternyata ini dia malah berkompetisi sesama agen hayati jadi baik atau tidak ketika kita gabungkan karena memang ada biasanya kalau misal untuk bakteri biasanya ada konsorsium konsorsium itu seperti penggabungan beberapa bakteri seperti itu nah kalau misal seperti ini bisa atau tidak seperti itu it's depend on jadi kayak tergantung hal apa yang ingin kita capai dari tujuannya jadi kayak misal kita aplikasi ini kita untuk apa nih seperti itu tapi kalau baiknya ketika kita aplikasikan secara tunggal ya tidak apa-apa cuman mungkin nanti akan lebih prosesnya lebih lama seperti itu tapi kalau misal kita gabungkan bisa jadi malah nanti ke tanamannya berpengaruh juga seperti itu tapi memang kita harus uji banyak hal ketika kita akan aplikasi ke lapang ke tanaman kita harus uji banyak hal seperti itu kenapa seperti itu karena kompetisi itu sangat penting ya ketika ketika kita punya agen hayati lalu dia pertumbuhannya cepat kemudian dia mengambil nutrisi juga dari apa dari pelan patogen atau misalnya dari tanaman seperti itu tapi memang disitu banyak disitu banyak patogennya juga jadi ketika kompetisi antara antara agen hayati dan patogen itu sangat sangat tinggi itu sebetulnya memang sangat bagus seperti itu ketika kita aplikasikan karena kadang-kadang kalau untuk biologikal kontrol di lapang itu yang ditanyakan itu apa ini kira-kira berapa lama efektifitasnya karena kan biologikal kontrol itu memang cenderung lebih lama untuk hasilnya seperti itu nah kemudian ini yang berikutnya yang kedua tadi kan yang daerat yang ini yang indirect jadi kita ada yang namanya induced resistance induced resistance itu jadi kita mengaplikasikan mikroba lalu kita men-trigger men-trigger sistem pertahanan dari tanaman supaya lebih tahan terhadap patogen seperti itu lalu apa sih yang terjadi seperti itu ketika kita aplikasikan biocontrol agent itu jadi ternyata ada cellular level genetic reprogramming jadi kayak di dalam tumbuh tumbuhannya itu ada gen-gen yang memang berubah seperti itu karena antara patogen dan tumbuhan itu sebetulnya mereka untuk beberapa hal itu memang ada elisitornya seperti itu jadi ketika tanamannya tahan kan untuk beberapa hal biasanya kalau untuk virus ya biasanya yang dicari itu tanaman yang toleran atau tanaman yang tahan nah untuk tanaman yang tahan ini dicari itu susah biasanya itu melalui pemilihan dan itu bertahun-tahun kebetulan dulu di IPB saya pernah screening beberapa galur cabai untuk yang tahan terhadap pegomovirus itu tahun 2000 sejak tahun 2013 2013 2014 sampai saya sebelum kuliah itu 2019 itu ada beberapa kandidat memang dan ada yang sebelumnya itu rentan kemudian saya baru dikabari oleh kolega di sana sekian tahun berarti mungkin 7 atau 8 tahun itu ternyata tahan dan itu melalui pemulihaan pemulihaan yang memang itu takes time sekali seperti itu tapi worth it sih memang kalau memang itu stabil seperti itu jadi insyaallah ada beberapa galur cabai yang tahan terhadap gemini seperti itu nah lanjut ke ini lanjut ke industri resisten yang tadi jadi dari mikroba yang kita aplikasikan itu tuh nanti ada yang namanya men-trigger ya men-trigger dari gen resisten nah gen resisten dari tumbuhan itu ada ada apa saja ada banyak sebetulnya dan itu masing-masing gen itu memang berbeda untuk patogen seperti itu nah misalnya nih yang paling banyak itu memang biasanya itu PR protein seperti itu itu memang yang paling umum ketika ada patogen nanti PR proteinnya itu akan bereaksi seperti itu jadi seperti kita ketika kita terjadi sesuatu nanti ada gen yang langsung memang apa ya ketrigger seperti itu kemudian ada beta 1,3 glukanase juga kemudian ada reactive oxygen species nah ini juga ROS ini ROS ini juga biasanya akan tertrigger seperti itu lalu ada peroxidase juga seperti itu itu biasanya akan tertrigger ketika kita mengaplikasikan agen hayati seperti itu nah dari sini juga nanti ketika kita sudah menggunakan agen hayati nanti nanti akan biasanya itu pertumbuhan tanamnya akan lebih bagus seperti itu nah kemudian fitohormon juga jadi ada beberapa mikroba yang memang dia mentrigger fitohormon jadi yang yang akan tertrigger itu nanti salicylic acid asam salicylat kemudian asam jasmonat dan ethylene jadi nanti tiga hormon ini biasanya akan berpengaruh terhadap respon imun dari tumbuhan seperti itu jadi ada banyak hal ya jadi ternyata ketika kita ketika kita menggunakan biocontrol agent itu tidak cuma kita aplikasi lalu ternyata tanamannya tahan seperti itu tidak tapi memang ternyata di dalam tubuh tanaman sendiri itu ada banyak reaksi yang terjadi ada banyak proses-proses yang terjadi lalu kita bisa breakdown ini misalnya oh ternyata ethylene-nya nih yang tertrigger seperti itu atau misalnya tadi ada PR protein-nya yang tertrigger nah cuma itu memang kita perlu uji lebih lanjut seperti itu nah kemudian ini yang ingin saya ceritakan lebih banyak sebetulnya karena kebetulan untuk S2 saya dulu saya bekerja dengan endovitik panjai untuk apa menangani begomavirus dan yang berikutnya S3-nya saya berkutar dengan vektor dan ternyata di vektornya itu juga ada endosimbion yang memang saya masih dalam proses identifikasi sebetulnya cuma sudah banyak hal yang memang sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa endosimbion itu ternyata bisa endosimbion di dalam serangga itu bisa menurunkan infeksi virus seperti itu nah endovit dan endosimbion bedanya apa yang satu di tumbuhan yang satu di serangga itu beda utamanya seperti itu kemudian lalu apakah ketika kita mengisolasi mikroba misalnya baik itu fungi baik itu bakteria dari tumbuhan itu apakah itu langsung bisa kita gunakan tentu tidak kita harus melakukan uji banyak hal salah satunya itu biasanya uji hypersensitif kemudian nanti uji pertumbuhan juga apakah dari mikrobanya itu akan menghambat pertumbuhan misalnya misalnya kita dapat nih satu agen hayati ternyata dia bisa menekan pertumbuhan patogen tapi ketika kita aplikasikan ketanaman ternyata dia malah menghambat kita tidak bisa menggunakannya jadi semuanya harus bersinergi seperti itu lalu kita beralih ke yang serangga nah di serangga tadi sudah sempat saya singgung jadi di serangga itu ada mikroba yang hidup yang memang dia ternyata bisa di sisi lain bisa membantu hidup serangga tersebut tapi di sisi lain juga ternyata dia bisa mempengaruhi mikroba lain misalnya bisa mempengaruhi endosin bion lain juga atau misalnya bisa mempengaruhi virus juga seperti itu jadi ketika ada maaf ya kalau misalnya saya ini banyak virus karena memang background saya virus jadi lebih ceritanya ke sana jadi ketika ada serangga yang memang dia itu mengakuisisi virusnya lebih banyak seperti itu ada peneliti yang memang mereka itu curious jadi ternyata di dalam tubuhnya itu ada endosin bion dan ternyata dari spesies endosin bionnya itu itu berpengaruh terhadap akuisisi virusnya akuisisi virus itu jadi ketika serangga makan makan tanaman itu jadi apapun itu kan masuk ya dari yang ada di dalam tanaman itu masuk virusnya itu ternyata ketika ada satu ada satu spesies endosin bion ini ternyata akuisisi virusnya lebih banyak seperti itu jadi ada banyak hal ternyata nah kemudian endovid endovid ini mungkin juga teman-teman sudah di share oleh tim pengajar bahwa endovid ini diambil dari tumbuhan tapi ternyata mikrobanya itu tidak tidak berefek negatif terhadap tumbuhannya juga seperti itu jadi itu prinsip utamanya jadi ketika ketika apa bedanya endovid dengan plant pathogen seperti itu karena sama-sama di dalam tanaman sama-sama di dalam tanaman tapi kok yang satu baik yang satu berefek negatif terhadap tanaman jadi nah yang satu ternyata dia adalah mikroba baik ya mikroba baik jadi misalnya ada fungi jadi dia ternyata di sisi lain memang mereka mengambil nutrisi dari tanaman tapi di sisi lain mereka akan memberikan efek positif lainnya jadi misalnya memberikan ketahanan atau misalnya memaju pertumbuhan seperti itu nah kemudian ini salah satu contohnya jadi dia berada di dalam selnya nah ini ada arbus kula kemudian ini ada contoh yang hijau juga berada di dalam sel tumbuhan nah ini juga yang F juga ini ada jadi fotomicrographia jadi fluorescen fluorescennya dari misalnya misalnya ada di dalam tanaman seperti itu kemudian nah ini ini jurnal saya waktu itu jadi waktu penggunaan atau aplikasi dari endovitic fungi ternyata memang tidak ya tidak selamanya itu langsung menekan pertumbuhan patogen seperti itu jadi memang bisa jadi bisa jadi itu apa penundaan masa inkubasi kalau untuk virus kan memang ada masa inkubasinya jadi ketika ada virus masuk ketumbuhan itu tidak langsung tidak langsung akan menimbulkan gejala nah ketika dibandingkan dengan kontrol misalnya ketika ada tanaman ada satu tanaman dan ada tanaman lain yang gejalanya ternyata misalnya ya misalnya tadi ketika saya cerita di lahan ada satu tanaman yang memang itu bergejala tapi ternyata tidak separah tanaman yang lainnya patut kita curigai ini ada apa seperti itu nah ini merupakan penelitian lanjutan waktu itu punya dosen saya jadi diambil dari daun kemudian ternyata memang kalau tidak salah ceritanya dari senior saya waktu itu memang tanamannya itu sehat diantara tanaman lainnya di lahan seperti itu jadi ketika saya cek aplikasi di rumah kaca masih belum di lapang waktu itu gejalanya itu memang berkurang jadi menekan gejala seperti itu dan menekan menunda menunda masa inkubasinya seperti itu nah aplikasinya bisa melalui apa bisa melalui leaf spray jadi bisa disemprotkan ke daun atau si treatment si treatment ini biasanya direndam dan kalau misalnya memang ini mungkin bisa dilakukan untuk di unsika karena cenderung lebih mudah biasanya kalau untuk aplikasi biological biocontrol agent ini seperti itu dibandingkan untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya yang memang misalnya kayak teknologi ya teknologi itu mungkin ada banyak seperti ada CRISPR ada RNA seperti itu yang lainnya itu butuh butuh alat yang cuanggi juga butuh bahan-bahan yang tidak murah seperti itu nah kalau untuk biological control agent ini biasanya karena kita bisa ambil di di sekitar kita seperti itu jadi cenderung applicable nah kemudian ini sebetulnya ini lama juga ya dari dari tentang aplikasi virus juga jadi memang ada PGPR yang memang ternyata dia bisa selain memicu pertumbuhan tanaman ternyata dia bisa menurunkan gejala atau apa ya namanya masa inkubasi kemudian konsentrasi bisa meningkatkan konsentrasi asam salisilat dan peroksidasan seperti itu kemudian juga ada disease incidence-nya itu bisa menurun seperti itu nah kalau misalnya untuk aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan patogen lain itu amat sangat banyak sekali seperti itu jadi mungkin bisa mungkin dari Pak Satriel juga banyak ya tadi kalau tidak salah judul jurnalnya juga banyak sekali yang tentang biological control pasti beliau juga sudah banyak menyampaikan ya ke teman-teman untuk biological control agent ini against plant diseases yang lain seperti itu nah kemudian ini ada risobacteria juga jadi bisa menurunkannya jadi menurunkan gejala seperti itu jadi gejalanya gejala tobaco mosaic virus itu biasanya itu akan apa ya keriting seperti itu tapi ketika kita aplikasikan risobacteria itu gejalanya jadi lebih ringan seperti itu nah itu kenapa biasanya itu memang karena ada ada yang tertrigger di dalamnya jadi ada induce resistance entah itu entah itu asam salisilat entah itu asam jasmonat entah itu ethylen atau yang lain-lain seperti itu nah dan untuk yang disini ternyata ISR yang yang dicek yang terjadi waktu itu yang diuji adalah peroksidasinya itu meningkat seperti itu jadi kita harus cek nih kita harus curious apa sih yang terjadi seperti itu nah udah ya ini untuk untuk plant virus kita sudah selesai itu sebetulnya beberapa contoh yang sebetulnya itu jurnal lama tapi tidak apa-apa itu sebagai apa ya bahan bahan ide teman-teman seperti itu jadi ternyata tidak hanya karena memang virus ya untuk virus itu susah-susah gampang untuk dikendalikan karena tidak bisa tidak ada virus tidak karena virus berada di dalam jaringan tumbuhan tapi memang tidak ada yang namanya virus jadi itu malah akan membunuh tanamannya juga seperti itu nah kemudian ini saya akan berbicara lebih lanjut tentang tadi endosymbiotic bacteria di serangga nah di dalam serangga itu ternyata ada primary endosymbion kemudian ada juga secondary endosymbion nah primary endosymbion ini dia adalah endosymbion yang pasti dan selalu ada di dalam serangga seperti itu jadi hampir semuanya ya hampir semuanya itu biasanya ada primary endosymbion hampir semua serangga tapi untuk untuk di sini saya batasi untuk hemitera gitu nah kemudian secondary endosymbion bacteria itu apa jadi ini fakultatif fakultatif itu bukan berarti dia bisa hidup di luar serangga karena semuanya unculturable jadi kita tidak bisa mengkulturkan bakteria ini jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin memanfaatkan ini nanti kita akan saya bicarakan di belakang menggunakan metode yang namanya sitoplasmic incompatibility nah ini secondary endosymbion ini dia fluktuatif fluktuatif itu fluktuatifnya dalam arti polimorfik di dalamnya jadi keberadaannya jadi misalnya misalnya nih di dalam tubuh serangga ada lima jenis lima spesies secondary endosymbion nah dari kelima spesies ini bisa jadi hanya tiga walaupun itu hanya walaupun itu dalam satu spesies atau misalnya dalam satu spesies ini bisa jadi cuma dua atau misalnya empat seperti itu jadi tidak semuanya itu pasti akan sama seperti itu tidak nah tapi primary endosymbion itu pasti ada seperti itu nah apa nih perbedaannya seperti itu jadi sebetulnya mereka mirip posisinya juga lokasinya juga mirip seperti itu cuman ada beberapa hal yang membedakan distribusinya ya ini ini saya bicara bicara tentang bemisia dan beberapa hal di beberapa serangga di hemitera ya jadi ini saya lebih mengerucut ke sektor virus karena virus itu biasanya banyak yang ditularkan oleh hemitera seperti itu nah ini bicara tentang distribusinya distribusinya itu ternyata aja kalau primary endosymbion primary endosymbion primary endosymbion itu dia adalah sel khusus di dalam serangga yang memang itu biasanya itu didekat organ reproduksi seperti itu nah untuk primary endosymbion itu biasanya terbatas di sana tapi untuk seakan dari endosymbion itu biasanya ada yang di bacteriocyte ada yang di hemolim ada yang di bagian tubuh serangga lainnya seperti itu jadi posisinya atau letaknya itu untuk endosymbion yang sekundari endosymbion itu lebih banyak seperti itu jadi lebih mudah untuk ditemukan kemudian untuk transmisinya nah transmisi itu jadi ada yang namanya vertikal ada yang namanya horizontal yang namanya vertikal transmission itu dia akan dari induknya ke keturunannya jadi ke generasi berikutnya itu namanya vertikal nah untuk primary endosymbion itu biasanya dia akan langsung ya jadi karena dia dekat dengan organ reproduksi jadi transmisinya juga biasanya dari parents ke offspringnya jadi dari induknya ke keturunan berikutnya kemudian untuk secondary endosymbion itu biasanya ada yang transmisinya vertikal ada yang transmisinya horizontal nah horizontal ini gimana horizontal ini bisa jadi dari ketika ketika serangga populasi nah populasi itu biasanya kan ada jantan dan petina nah dari situ endosymbion ini bisa tertransfer seperti itu atau misalnya ketika ketika ada serangga kemudian akuisisi atau makan di dalam tumbuhan misalnya di dalam stilepnya di stilepnya itu kan biasanya nanti akan ada tuh yang keluar gitu ketika serangga itu mencucukkan stilepnya ke daun biasanya kan nanti akan ada nutrisi-nutrisi atau misalnya sari-sari makanan nah itu biasanya ada ada endosymbion yang terbawa seperti itu nah disitu ketika ada serangga lain memang ini tidak tidak semuanya ada hanya ada beberapa seperti itu masih ada juga yang teori juga seperti itu itu apa namanya serangga serangga prey-nya itu jadi itu biasanya akan terbawa juga seperti itu jadi ada umpannya juga ya dari situ juga kemudian dari perannya juga dari peran itu beda ya ada yang mirip pada yang beda nah kalau untuk primary endosymbion itu biasanya akan memberikan nutrisi-nutrisi yang tidak tidak diperoleh dari kembuhan ketika ketika serangga makan itu biasanya mungkin ada beberapa nutrisi yang tidak diperoleh nah ini fungsi dari primary endosymbion itu dari di sana seperti itu jadi menyediakan nutrisi yang memang tidak disediakan oleh tubuhan kemudian untuk secondary juga ketika ada nutrisi lain yang memang dia tidak tidak terpenuhi lagi nanti secondary endosymbion itu memenuhi lagi jadi saling melengkapi seperti itu nah yang tadi saya ceritakan ada ada beberapa secondary endosymbion itu yang memang dia berpengaruh terhadap serangga jadi dia melindungi dari spesifik apa ya lingkungan gitu jadi ada yang memang dari panas gitu jadi kayak ada heat shock protein misalnya seperti itu nanti nah dari sini biasanya ada secondary endosymbion yang berperan seperti itu kemudian ketika ada natural enemy juga seperti itu jadi memanipulasi memanipulasi apa namanya lingkungan atau misalnya memanipulasi reproduktif ini ada ada induced reproduktif manipulatif nah ini tuh ada ada yang namanya serangga di himenoptera saya lupa nama spesiesnya jadi disitu ada endosymbion namanya Wolbachia atau arsenoponus seperti itu saya lupa jadi ini ada sun killer arsenoponus nah jadi ketika ada secondary endosymbiotik ini ternyata jumlah dari jumlah dari telur yang dihasilkan itu menurun seperti itu jadi memang berpengaruh ya ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap reproduksi serangganya untuk distribusinya itu sebetulnya hampir semua serangga itu punya primary endosymbion atau secondary endosymbion cuman memang belum banyak peneliti yang meneliti fungsinya apa seperti itu nah ini ini dari himenoptera jadi wujud dari Bemisia Tabasi yang saya ceritakan tadi kemudian ada Epid kemudian ada Lannhopper nah ini masing-masing dari ini itu primary endosymbionnya itu beda-beda jadi masing-masing serangga itu beda-beda ya kemudian secondary endosymbionnya juga beda-beda seperti itu nah yang ingin saya ceritakan adalah sebetulnya relationship-nya mereka itu macam-macam jadi ada banyak hal misalnya berpengaruh terhadap tadi misalnya akuisisi virusnya seperti itu kemudian ada yang berpengaruh terhadap konsentrasi virus seperti itu nah ini yang akan saya ceritakan ini ada buknera di dalam suatu tumbuhan jadi teman-teman tahu CMV ya cucumber mosaic virus ini sebetulnya ini jurnal terbaru tahun 2021 jadi ada ketika ada suatu tumbuhan kemudian ada tumbuhan tersebut terinfeksi oleh CMV nah CMV ini dia sebetulnya inokulasinya penularannya itu bisa melalui mekanisme itu yang hanya melalui sub seperti itu tapi bisa juga melalui serangga nah kenapa di sini berpengaruh ya maksudnya apa sih biological control agentnya kok ternyata virus serangga dan lain-lain itu ternyata kompleks nah ternyata di sini itu ceritanya seperti ini teman-teman jadi CMV ketika dia ditularkan oleh FDT di dalam FDT-nya itu ada primary endosymbion yang namanya bupnera nah ternyata kalau misal teman-teman tahu atau pernah dengar ketika FDT itu sudah mengakuisisi virus FDT itu cenderung lebih suka tanaman yang sehat dibandingkan tanaman yang sudah terinfeksi virus itu kenapa ternyata 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 si bupnera ini dia berpengaruh terhadap volatile kompon yang ada di tumbuhannya jadi ketika serangga itu ada bupneranya di dalamnya itu itu akan mempengaruhi jadi ini tanaman ini ada serangga kemudian di dalamnya itu ada bupnera nah bupnera ini akan berpengaruh terhadap tanamannya untuk mengeluarkan volatile kompon yang memang itu nanti membuat serangga tidak suka terhadap tanamannya sudah terinfeksi virus ini seperti itu jadi dia akan pindah ke tanaman sehat yang lainnya seperti itu itu garis besarnya seperti itu nah apa yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan adalah kita memanipulasi keberadaan dari bupnera ini itu jadi apa yang bisa dilakukan lagi ya penggunaan ini masih skala skala rumah kaca dan skala lab ya jadi penggunaan penggunaan antibiotik seperti itu nah itu kemudian ini kisah kisah yang tentang endosibion di serangga di evit kemudian dia ternyata memfasilitasi transmisi virus ya jadi yang harus kita lakukan ini ternyata memanipulasi keberadaan bupnera nah yang kedua kisah yang kedua ini ini cukup menarik ini Wolbachia mungkin teman-teman pernah dengar Wolbachia itu juga dia sukses ya penggunaan Wolbachia itu sukses untuk menurunkan danger fever DBD di nyamuk jadi penyebaran DBD itu menurun ketika diaplikasikan Wolbachia nah ceritanya sebelum kesini saya ingin cerita dulu kenapa bisa seperti itu jadi penggunaan Wolbachia ini ini yang tadi saya bilang ada sitoplasmic incompatibility jadi ada proses disini nih ada ketika ada serangga jantan negatif Wolbachia dan ada yang terinfeksi Wolbachia kemudian disini ada serangga betina yang negatif dan yang terinfeksi jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus apa ya meng mengintroduction si Wolbachianya kepada serangga jantan jadi ketika serangga jantan ini yang bagian yang kuning yang saya lingkari ketika serangga jantan mengandung Wolbachia kemudian ada serangga betina yang negatif Wolbachia lalu mereka populasi maka nanti keturunannya itu letal jadi disitu akan berpengaruh terhadap transmisi virus seperti itu jadi karena jumlahnya juga akan menurun telurnya seperti itu jadi nah ini yang digunakan untuk pengendalian di Geoviever itu jadi prinsip ini yang dipakai juga untuk ini apa pengendalian dari virus ini jadi sitoplasmic incompensibility ini ini masih ini masih proses di rumah kaca ya tapi sudah berhasil jadi mereka jurnal ini nih penulisnya akan beralih ke rumah ke lahan setelah dari rumah kaca nah disini yang yang menariknya apa jadi ada ada Wolbachia di dalam Planthopper jadi Planthopper ini dia itu mentransmisikan virus ya ada mentransmisikan virus di tanaman padi rice ragged rice ragged stand virus nah ternyata di Planthopper ini pertama nih jadi faktor utamanya adalah Nilapar Fathologen nah di dalam Nilapar Fathologen ini dia sebetulnya punya yang namanya Wolbachia singkatannya Wolbachia ini ya Wolbachia ini ya cuman persentasenya itu sangat rendah itu nah ternyata apa dia berpengaruh tidak dia memang dia memang berpengaruh terhadap transmisi virus tapi tapi bukan menurunkan nah ada serangga lain di pertanaman padi yang namanya Small Brown Planthopper ini Lidlfax Stratelus nah dia punya Wolbachia tapi strainnya ini strain W-Straight nah ini ternyata si Wolbachia yang ini itu bisa berpengaruh terhadap penurunan transmisi RRSV caranya seperti apa caranya adalah mentransfer endosibion ini terhadap nilapar fatelugens melalui ada prosesnya itu memang ada yang namanya microinjection ini butuh skill khusus saya juga belum pernah tapi sempat lihat juga saya masih lihatnya di Youtube ya waktu itu jadi jadi ada ada telur nih ada telur dari serangga kemudian di diinjeksikan melalui jarum khusus dari itu di bawah mikroskop itu susah memang terlihatnya kalau cuman melihat gampang ya tapi itu susah jadi nah dari situ mikrobanya itu Wolbachianya ditransfer Wolbachianya ditransfer dalam bentuk apa dalam bentuk apa ya sitoplasma jadi sitoplasma yang ditransfer seperti itu nah dari sini ini nih kan ini donornya ya si small brand landhoppernya nah ini nilapar patelugen kemudian ini ada nilapar patelugen yang sudah mengandung Wolbachia strain striateles ini nah ini nah ini di sini terjadi sitoplasmic incompatibility yang tadi saya ceritakan di awal jadi berpengaruh terhadap embryonya ketika ketika nilapar patelugen ini mengakuisisi virus sudah mengandung virus RRSV nya kemudian diletakkan di tanaman padi yang memang kita kita uji seperti itu yang diuji oleh peneliti ini ternyata tanaman padinya itu normal jadi Wolbachia strain striateles ini dia berpengaruh terhadap transmisi virusnya seperti itu jadi ini salah satu salah satu gebrakan yang luar biasa dalam dalam bidang virologi dalam bidang virus menggunakan endosimion kemudian ketika ada ini sebutlah kontrol ya wild type-nya dari nilapar patelugen kemudian mentransmisikan virus dia menimbulkan gejala seperti itu jadi ini garis besarnya seperti itu ceritanya jadi ternyata kita bisa memanfaatkan agen hayati kita bisa bilang juga mungkin agen hayati tapi di dalam serangga seperti itu jadi untuk virus tanaman tapi memang ini khusus yang untuk vektor seperti itu kalau untuk yang virus tanaman yang lain yang misalnya tidak pakai vektor seperti itu bisa pakai yang misalnya tadi seperti PGPR atau memang dia ingest resistant untuk beberapa hal seperti peroksidase kemudian ada ethylene atau jasmonic acid seperti itu nah ketika ada virus yang memang ditransmisikan oleh vektor ini ini sebetulnya sangat susah karena ketika kita mengendalikan vektornya itu biasanya kan melalui pesticida itu akan berpengaruh juga terhadap hasilnya seperti itu kemudian residu pesticidanya juga seperti itu nah ini proses ini memang rumit tapi insyaallah bisa dilakukan karena kalau tidak salah sempat baca yang DGM juga dulu sempat berhasil untuk gingiviver itu sempat mereka juga berhasil seperti itu jadi tidak menutup kemungkinan ketika ada penelitian lain di Indonesia semoga saja nanti ada seperti itu jadi virus-virus yang memang ditularkan oleh vektor biasanya yang di padi itu ada tungrol kemudian di beberapa tanaman horticulture juga ada virus dan lain-lain itu memang cukup berbahaya semoga nanti bisa dipakai seperti itu ceritanya teman-teman ini yang sebetulnya menarik dari beberapa gen hayati yang ada seperti itu nah kemudian untuk prospeknya itu sebetulnya kenapa sih dan apa yang bisa dilakukan nah itu sebetulnya ini bisa jadi topik lain ya karena sebetulnya di dalam secondary endosibiotic bakteria itu ada yang namanya Grohl Protein Grohl ini nanti dia itu yang memang ketika virus bertransmisi atau misalnya dia bersirkulasi di dalam tubuh serangga itu biasanya yang aktif itu proteinnya itu Grohl Protein ini nah ini yang menjadi target salah satu target di penggunaan endosibion ini seperti itu itu untuk materinya kemudian yang terakhir itu sebetulnya saya ingin menceritakan bahwa potensi dari agen hayati atau biopesticide ini itu cukup cukup banyak ya dari teman-teman juga mungkin banyak tahu misalnya ada organic food itu biasanya lebih mahal harganya seperti itu tapi memang itu lebih sehat karena untuk saat-saat ini itu lebih banyak beberapa perusahaan itu biasanya yang environmental friendly seperti itu jadi lebih banyak yang concern ke lingkungan seperti itu nah ini hal yang terakhir yang terakhir itu apa sih realitinya ketika kita menggunakan agen hayati jadi ternyata eksperimen dari lab ke lapang itu tidak mudah dan hasilnya itu biasanya tidak 100% match seperti itu karena apa seperti yang kita tahu segitiga penyakit itu lingkungan ada lingkungan kan di situ nah lingkungan ketika sudah di lapang itu amat-sangat berpengaruh dan amat-sangat banyak seperti itu jadi concernnya seperti itu kemudian yang kedua ada sejumlah produk yang memang sudah terdaftar tapi ada banyak juga yang memang tidak terdaftar seperti itu nah ketika yang belum terdaftar memang apa ya distribusinya itu susah seperti itu meskipun meskipun tergadang itu ada ada apa ya link tersendiri ya maksudnya kayak mungkin teman-teman tahu misalnya ada A produk A misalnya itu oh ternyata ini belum belum bersertifikat nah itu ternyata ada backgroundnya itu banyak juga jadi ternyata untuk registrasi produk saya sempat dulu juga membantu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini by control agent registrasi di kementerian itu susah karena memang disitu ujinya perlu banyak perlu banyak uji lalu ketika sudah diuji di lab kami waktu itu ternyata itu kan butuh diuji di lab lain di lab lain untuk sertifikasi seperti itu supaya nanti terregistrasi ternyata hasilnya beda seperti itu jadi ada banyak realita-realita di lapang yang mungkin teman-teman perlu tahu gitu nah kemudian yang terakhir itu efekasinya itu beda ya gitu jadi invivo sama in vitro invivonya itu beda biasanya ketika di lab itu in vitro ya jadi mungkin ketika uji di petri atau di apa seperti itu teman-teman mungkin itu efektif lalu uji di tanaman ternyata tidak efektif seperti itu itu kan beda lagi ceritanya seperti itu karena ada banyak hal yang harus dilakukan itu itu sekian dari saya lalu ada saya ingin ini referensi yang saya gunakan saya ingin menceritakan di sana di Korea waktu itu jadi ini ada greenhouse yang yang dipakai untuk penelitian jadi di sana itu greenhouse-nya memang cukup besar ya seperti itu lalu karena memang negara 4 musim ada blower kemudian ada pendingin juga kemudian ada penghangat juga seperti itu karena kalau musim dingin dingin sekali kalau panas panas sekali jadi kita butuh blower yang itu memang bisa di set waktunya seperti itu kemudian ini di kebun strawberry waktu itu greenhouse ya di sana itu memang kebanyakan greenhouse ini ada oriental melon nah di sana juga untuk bunt strawberry ini dari pemiliknya memang mereka amat sangat concern kalau strawberry kan karena langsung diambil kemudian langsung di packaging seperti itu jadi mereka sangat sangat concern untuk tidak menggunakan pesticida jadi kebetulan lab saya juga aplikasi pesticidenya itu biopesticide biopesticide biological control agent itu baik cuman itu lebih ke serangga jadi waktu itu saya sempat ke sana kemudian di sini juga ada penggunaan lampu seperti ini lalu waktu itu teman saya menggunakan mite itu apa tungau tungau untuk mengendalikan beberapa serangga seperti kutu daun dan lain-lain gitu jadi 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 ada banyak apa namanya serangga yang memang jadi ini predator untuk tungau predator seperti itu jadi memang concernnya cukup tinggi untuk penggunaan biological control juga nah ini teman-teman saya di sana kebetulan teman-teman saya dan lab saya itu multi multi country jadi ada banyak ada banyak negara waktu itu ketika saya datang itu ada dari negara-negara ASEAN karena ada beasiswa dari COIKA COIKA itu kayak G2G G2G scholarship jadi waktu itu hanya PNS yang apa yang bisa yang bisa apply tapi untuk saat ini katanya sudah bisa untuk di luar PNS jadi waktu itu beberapa negara ASEAN ada dari Vietnam kemudian mana lagi waktu itu Kamboja lalu ada banyak kan sih kalau untuk COIKA itu biasanya scholarship-nya untuk Afrika juga jadi negara-negara yang Asia Selatan kemudian Asia Asia Tenggara lalu Afrika seperti itu jadi teman saya itu yang Afrika lalu ini ini teman-teman saya yang Indonesia kemudian ini saya ketika kerja di lab jadi sebetulnya lab-nya sempit tapi alat-alatnya cukup cukup apa ya cukup memadai lah seperti itu nah ini teman-teman saya waktu graduation day jadi kebetulan kalau boleh saya bilang saya beruntung karena memang tahun-tahun ini ya tahun ini dilaksanakan graduation ceremony jadi dua tahun sebelumnya karena COVID jadi memang tidak ada seperti itu nah hal yang memang jadi concern itu apa makanan mohon maaf ya teman-teman karena ini puasa sebetulnya tapi yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak bisa makan semua makanan yang mungkin teman-teman suka tonton di drama Korea seperti itu tidak bisa jajang mion bu kenapa? jajang mion mana bu? oh jajang mion jajang mion saya tidak makan karena biasanya itu dagingnya babi di sana ya jadi di sana itu kebanyakan itu semuanya itu daging babi mostly ya jadi ada makanan yang bisa saya makan itu yang dari ikan biasanya ikan-ikanan seperti itu nah untuk concern makanan itu juga meskipun muslim teman-teman juga di sana itu ada yang ini ada yang misalnya kalau saya kebetulan saya tidak makan daging ayam dan sapi yang tidak ada tulisan hal-halnya tapi teman-temannya lain ada yang memang tetap makan gitu karena mereka percaya bahwa dagingnya mereka itu daging di Korea itu dari Australia Brazil atau negara yang lain seperti itu tapi kalau saya tetap cari yang hal-hal itu nah kebetulan karena di sana juga spring jadi ini ini keingat dari mungkin Luzfi tahu ya ini siapa yang bilang waktu itu jadi Pak Widodo jadi kata-kata beliau yang saya ingat itu kita tahu tentang sedikit hal kita banyak tahu tentang sedikit hal tapi kita harus tahu juga harus tahu banyak harus tahu sedikit tentang banyak hal seperti itu karena kita kan di pertanian ya jadi kita harus banyak tahu waktu itu karena kita di HPT di Hama Penyakitan Aman jadi kita banyak tahu tentang ya penyakit Hama dan lain-lain tapi kita sedikit tahu tentang pertanian secara umum seperti itu jadi jadi kayak spesialis ada yang namanya spesialis ada yang namanya generalis ada yang namanya expert seperti itu jadi kayak pengetahuan itu memang kita ada yang ya itu umum ya wajar ya jadi kita bisa tahu banyak tentang sedikit hal yang memang kita kita concern di situ tapi kita bisa juga dan kita harus tahu juga hal-hal yang lain meskipun itu cuma sedikit gitu seperti itu ya cukup dari saya Bu Lutfi silahkan ya baik terima kasih Bu Santi ya itu kalau tidak salah itu Sungaihan bukan ya Bu ya bukan oh bukan iya aduh luar biasa nih jadi tertarik saya mau ke Korea juga nih kayaknya jangan Pak jangan ya Pak saya ikut ya selamat datang juga kepada Wakil Dekan 1 Pak Darso Sugiono terima kasih Pak sudah menyimak jalannya kuliah tamu dari awal sampai akhir ya baik wah luar biasa sekali ya teman-teman ya Pak Pak Tanya komprehensif mulai dari dasar itu apa apa dibahas dari penyakit ya teman-teman ya dibahas dari penyakit sampai ke teknologi pengendalian menggunakan biologi kontrol dengan teknologi terkini ya teman-teman ya tadi menggunakan endosimion dan lain sebagainya ya oke mungkin teman-teman kita langsung ke sesi diskusi ya tapi mengawali sesi diskusi mungkin saya mau nanya-nanya dulu kali ya sama Bu Santi nih gitu ya sambil menunggu silahkan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya silahkan kami sangat tunggu sekali pertanyaannya karena akan ada door price ya teman-teman ya akan ada door price dan nanti mungkin dari Bu Santi ada pertanyaan yang bisa menjawab nanti akan kita inputkan juga ke pemenang door price ya nah mungkin kalau dari saya Bu Santi ini mungkin sedikit flashback ya saya beberapa tahun lalu juga penelitian mengenai biological control dari resource fear gitu sangat tricky sekali memang ketika kita aplikasi maksudnya kita eksplorasi dari lapangan kemudian kita bawa di laboratorium gitu mungkin bisa sharingnya sedikit dari Bu Santi gitu jadi antara perbedaan ya hasil di laboratorium kemudian in vitro dan di lapangan ini sangat berbeda sekali mungkin boleh dibagikan kita semua mungkin sedikit pengalaman mungkin atau mungkin beberapa pengetahuan yang bisa menggambarkan gitu ketika kita eksplorasi dari lapangan sehingga bisa diaplikasikan di lapangan itu tahapannya seperti apa sih Bu gitu sampai bisa petani itu gunakan gitu ya mungkin ya ya itu terima kasih pertanyaannya bagus sekali dan itu memang itu basicnya ya jadi kayak itu jadi itu takes time sekali memang jadi kalau saya itu memang aplikasi yang di lapang itu memang itu udah hasil dari penelitian terdahulu terdahulu jadi isolasi pasti tahap pertama itu isolasi lalu ada uji uji-uji misalnya kayak uji hypersensitif kemudian uji pemacu pertumbuhan seperti itu lalu aja ada uji lain misalnya misalnya waktu itu sempat uji uji peroksidase kalau tidak salah jadi kayak dari biological control agent ini dia bisa apa ya men-trigger apa saja seperti itu lalu untuk ke benih juga itu harus juga seperti itu karena itu itu utamanya ya jadi ketika kita punya BCA ini harus diuji apakah dia pertamanya kan karena benih ya jadi biasanya kita akan uji dengan rendam benih seperti itu nah ketika rendam benih ini ternyata banyak benih yang tidak tumbuh yaudah kita eliminasi dari situ itu lalu uji yang berikutnya itu uji pemicu pertumbuhan apakah ini akan menekan pertumbuhan dari tanaman atau malah memicu ketika itu menekan berarti kita eliminasi lagi berikutnya seperti itu kemudian baru nanti kita aplikasi ini masih tahap tahap laboratorium atau tahap rumah kaca ya biasanya itu ujinya skala kecil lalu nanti skala besar nah waktu itu sempat mau uji ke lahan tapi sudah keburu lulus dan ada ada hal yang lain itu jadi jadi udah sampai tahap rumah kaca dan itu tahap rumah kaca pun tricky juga seperti itu karena rumah kaca juga faktor lingkungannya juga meskipun itu terkontrol tapi banyak hal yang tidak bisa kita kontrol juga seperti itu jadi ujinya lumayan banyak juga nah dari dari situ juga biasanya nanti akan diuji lagi apakah betul hipotesis kita itu seperti itu atau memang ternyata nanti ada ada faktor lain yang memang berpengaruh karena ketika kita menggunakan banyak kontrol agent ternyata misalnya kita mengaplikasikan pupuk saja nanti itu biasanya akan berpengaruh juga terhadap misalnya jumlahnya atau misalnya dia pertumbuhannya seperti apa di si bayi kontrol agent ini seperti itu ini luar biasa ya teman-teman ya mungkin ini nyambung juga ada pertanyaan dari Alvin untuk pengaplikasian di lapangan oleh petaninya bagaimana bu kira-kira ya kemudian itu bagaimana mungkin ini mau dilanjut atau langsung ya langsung saja mungkin bu boleh ini ada pertanyaan ada PPT-nya enggak bu Lutfi ya ini saya udah ada capnya ya ini ada mungkin bu ya dari Alvin oke aplikasi di lapang oleh petani bagaimana nah ya ini tadi yang seperti saya ceritakan saya sempat juga masuk ke sebuah PT kecil yang bergerak di bidang ini agen hayati seperti itu jadi biasanya biasanya itu ketika memang ada perusahaan atau dosen yang concern tentang agen hayati ini beliau-beliau itu akan menggunakan agen hayatinya untuk skala luas seperti itu jadi dikomersilkan memang jadi ya dilakukan uji lebih lanjut kemudian nanti diformulasikan nah diformulasikan itu supaya aplikasinya lebih mudah jadi mungkin ada penggunaan misalnya ada penambahan tepung apa seperti itu atau misalnya formulasi cair seperti itu ada penambahan-penambahan sebetulnya itu bukan zat-zat yang berbahaya tapi itu untuk supaya agen bayi kontrol itu lebih stabil seperti itu mereka akan tetap jumlahnya seperti itu tidak turun jadi yang perlu dilakukan adalah formulasi dahulu seperti itu tapi memang tidak menutup kemungkinan juga bisa juga ada yang aplikasi langsung tapi itu mungkin bagi petani yang memang sudah expert seperti itu tapi itu jarang juga bagaimana untuk mendapatkannya biasanya mungkin ada di toko-toko pertanian bisa juga atau misalnya mungkin teman-teman sudah tahu ada perusahaan yang bergerak di bidang itu tapi itu tadi saya bilang juga kalau registrasi ke kementerian pertanian itu tidak mudah jadi karena uji-uji yang kadang tadi saya cerita bahwa di lab ternyata dia sudah karena kementerian pertanian itu punya standar punya standar untuk registrasi produk baru misalnya itu misalnya jumlah populasinya harus sekian 10 pangkat sekian atau sekian ratus sekian ribu seperti itu nah ketika uji di lab itu sudah memenuhi standar tapi ketika diuji oleh kementerian pertanian sendiri karena mereka juga melakukan uji uji terpisah itu biasanya tidak tidak match tidak cocok seperti itu nah itu yang biasanya membuat fail dari registrasi itu tapi ada kalau misal teman-teman penasaran dulu saya di mana itu mungkin Bu Lutfi tahu itu UBISH itu perusahaan kecil di PB ya Bu ya di PB itu mereka mengkomersilkan beberapa agen hayati seperti itu dan packagingnya memang itu bisa didistribusikan kemana-mana itu ini berarti kalau untuk registrasi masih di bawah komisi pesisida ya Bu ya ya ada pesticida ada pupuk tergantung dari formulasinya itu untuk apa dari agen hayatnya ini untuk Alvin mungkin ya bagaimana petani mendapatkan sumber sebetulnya di toko sendiri juga banyak ya Bu ya sekarang yang sudah menjual secara instan gitu dengan bahan aktif misalkan trichoderma kemudian ada mungkin lekanisiliu mungkin kalau untuk entomopatogen ya Bu ya betul seperti itu betul itu Fin jadi coba nanti ya kalau misalnya ada tugas praktikum ke toko pesticida bisa sambil tanya ke penjualnya ada pesticida hayati atau tidak yang dijual saya rasa pasti ada ya Bu ya selanjutnya selanjutnya ini Bu ada pertanyaan dari Elsa jika terjadi kompetisi sesama agens hayati pada atau dalam tanaman apakah agens hayati mengeluarkan enzim atau toksin sebagai perisai untuk mempertahan hidup dalam berkompetisi baik kompetisi nutriens atau ruang yang justru enzim toksin tersebut beracun atau berbahaya bagi tanaman bisa menangkap Bu Santi ya baik terima kasih pertanyaannya yang menarik sebetulnya kalau ini yang tadi saya bicarakan juga kalau misal ada kompetisi tapi itu nanti berpengaruh terhadap tanamannya itu berarti dia jadinya jadinya patogen seperti itu tapi bisa jadi memang bisa jadi ini sebetulnya bisa jadi dua hal ya bisa jadi memang dia bukan patogen tapi ketika dia itu berpengaruh negatif terhadap tanaman dia bisa jadi berevolusi seperti itu jadi memang ada juga ada juga cerita bahwa ada agen hayati yang memang dulunya dulunya itu sebetulnya dia patogen tapi dia berevolusi jadi non-patogen seperti itu ada cerita seperti itu kemudian kalau untuk dari non-patogen ini kan secara garis besar sebetulnya dia dari non-patogen ke patogen itu bisa jadi seperti itu tapi mungkin ketika berkompetisi lebih baik itu apa ya kita seleksi lebih lanjut lagi seperti itu atau misalnya kita mau aplikasikan jangan digabungkan seperti itu karena kalau terjadi kompetisi nanti akan tidak baik untuk semuanya malah seperti itu iya Elsa mungkin ada feedback Elsa Elsa ada Elsa Elsa Novianti bisa raise hand coba Elsa mana biar kelihatan yang nanya Elsa ini Elsa bagaimana Elsa ada feedback untuk Bu Santi terkait pertanyaan yang diajukan masih dicerna sih Pak oke ya intinya dalam mendapatkan agensi hati itu kita perlu screening dulu ya Bu Santi perlu screening dulu untuk mendapatkan mana yang dia sifatnya patogenik atau non-patogenik gitu ya jadi ya seperti itu jadi memang agak tricky ya kalau misalnya kita dari awal ya Bu Santi perlu waktu yang luar biasa sekali seperti ingin mendapatkan pesticida sintetik ya Bu ya bertahun-tahun bisa menjadi mungkin nanti ya kedepannya ya riset di UNSICA mungkin akan ke arah situ juga ya karena peluang pasar mungkin kalau dari Bu Santi sendiri bagaimana Bu kalau di Indonesia tentang biological control ini kedepannya bagaimana Bu wah itu kalau menurut saya itu sebetulnya berpeluang besar ya karena sekarang itu orang-orang sudah concern sekali untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang memang lebih sehat dan itu kalau bisa memang apa ya bebas dari pesticida seperti itu ya mungkin akan sedikit kalau Indonesia mungkin pelan-pelan ya Bu pelan-pelan tapi akan terus naik gitu ya tidak seperti di negara-negara maju yang mungkin dari mindset masyarakatnya sendiri kemudian dari pemerintah disokong juga dengan kebijakan-kebijakan yang jelas seperti itu mungkin tidak sepesat dengan di luar tapi kita positif saja ya teman-teman ya bahwa dengan biological control ini juga memberikan nilai tidak kalah efektifnya dibandingkan dengan yang menggunakan kemikal ya teman-teman ya ada lagi mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan silakan bisa langsung resen saja ya mungkin ya silakan ayo teman-teman kami tunggu sekali nih ini luar biasa narasumbernya jangan kita sia-siakan ya dari UGM ya sekarang sedang di UGM teman-teman sedang sembari sembari menunggu mahasiswa bertanya Pak saya juga pengen ini deh tadi pengen boleh boleh mungkin juga dari Pak Sugi juga ayo ini sebenarnya kalau menurut saya bagi saya itu ilmu fitopatologi dari dulu itu aduh saya susah banget untuk belajarnya Bu Santi jadi ada Bu Santi disini mencerahkan pengetahuan saya mengenai biological agent nah ini Bu Santi saya pengen tahu sih sebenarnya kalau aplikasi di biological control agent apa yang yang di Indonesia ini sering dipakai petani dan apakah petani itu bisa memperbanyaknya sendiri nah kalau misalnya di entomopatogen itu itu sudah ada misalnya ada kerjasama dengan BBPUPT dengan berbagai kelompok tani di Karawang itu mereka membuat cendawan entom patogen dan kita perbanyak itu dengan media alternatif dan petani itu ternyata bisa gitu dan juga ada beberapa pengabdian masyarakat saya konsen mengenai itu dan intinya adalah petani itu bisa namun itu perlu apa namanya petani itu harus ada yang ngajak kelompok taninya itu harus kuat itu kalau untuk pengendalian hama kalau misalnya pengendalian penyakit Bu kira-kira apa yang sering digunakan itu sebetulnya kalau untuk saat ini saya masih belum tahu ya tapi mungkin nanti Pak Satrio bisa membantu cuman setahu saya dulu yang memang sudah sangat berkembang pesat itu trichoderma trichoderma dan juga rhizobacteria itu beberapa juga itu sebagai pemicu pertumbuhan aja ya tapi memang itu bisa membantu untuk beberapa penyakit juga memang bisa terkendalikan seperti itu tapi setahu saya dulu almarhumah Profesor Meti Lutfi kalau tahu Bu Lutfi itu mengembangkan trichoderma dan itu didistribusikan ke banyak perkebunan-perkebunan entah itu sawit atau karet atau misalnya petani-petani lain seperti itu jadi banyak-banyak tokoh pertanian juga yang memang mengkomersilkan atau menjual trichoderma seperti itu itu yang yang masif kalau misalnya menurut Bu Santi kekurangan penggunaan biological control agent ini di pertanian kita itu apa Bu mahal dan takes time itu karena karena jujur saja kalau saya memang ketika ketika berhadapan dengan petani mereka pasti maunya yang instan itu kalau untuk penggunaan biological control itu kan butuh kesabaran dan butuh dana yang seperti ini mungkin dalam petani itu ribet gitu ya Bu ya seperti itu banyaknya yang bilang oke mangkak Pak diteruskan ya sepertinya juga betul ya harus dibangun dulu ekosistemnya ya Bu ya kalau kita ingin ingin betul-betul menerapkan sesuatu pertanian yang berkelanjutan menggunakan biological control ya jadi mungkin harus disiapkan lahannya kemudian seperti apa mungkin biological control ini kan sangat suka sekali dengan kandungan bahan organik ya Bu ya lebih umumnya adalah kandungan bahan organik jadi mungkin agak berkebelakangan dengan kemikal dan pupuk sintetis ya Bu ya itu agak tricky-nya kalau di lapangan itu kalau kita aplikasikan pupuk sintetis yang berlebih juga itu berkebalikan dengan biological makanya harus ada treatment misalkan aplikasinya diberi jeda terlebih dahulu dengan pesticida kemudian pupuk seperti itu ya mungkin ini sedikit penambahkan saya jadi mohon silahkan dan juga aplikasinya juga tidak hanya satu kali jadi berhubungan dengan makhluk hidup ya teman-teman ya ini yang perlu menjadi catatan bagi teman-teman semuanya karena makhluk hidup yang kita aplikasikan ke lapangan itu mungkin ada lagi pertanyaan dari Pak Sugi atau silahkan dari teman-teman yang lain bisa langsung raise hand ada doorpress ada doorpress teman-teman setiap kuliah tamu sepertinya akan ada doorpress luar biasa boleh mungkin sedikit ya ini dari Bu Santi bisa kasih satu pertanyaan ya untuk diperbutkan untuk dikompetisikan untuk bagi para mahasiswa ya jadi bukan biologi kontrol aja yang dia mekanismenya kompetisi jadi disini mahasiswa juga bisa berkompetisi memperebutkan doorpress silahkan Bu Santi apakah ada pertanyaan nih bagi mahasiswa mungkin dari mahasiswa dari teman-teman tadi yang menyimak saya ingin ini tiga konsep yang kita perlukan ketika mau aplikasi agen Hayati tadi kan ada yang mirip dengan segitiga penyakit itu apa saja ayo silahkan ada yang bisa menjawab doorpress menanti teman-teman ayo silahkan tiga konsep ya Bu Santi sebelum kita ingin mengaplikasikan biologi kontrol kita perlu belajar prinsipnya itu dulu nah apa itu ayo silahkan langsung resen ya teman-teman langsung bisa unmute secara langsung ayo teman-teman tadi di awal sebetulnya sudah dijelaskan ya teman-teman ya kalau gak ada mau diganti apa ayo teman-teman ada yang bisa Elsa Bu ini Elsa nanya lagi ayo bisa Elsa ayo coba maaf maaf sebelumnya on of can karena lagi internetnya tidak stabil dan juga tadi gak ada yang resen juga jadi sebisa saya aja ya Pak menurut saya konsep biologi kontrol itu ada tiga konsep yang pertama itu membuat lingkungan tanaman tidak baik untuk patogennya yang kedua mengaktifkan sistem pertahanan tanaman itu sendiri dan yang ketiga adalah parasitasi atau menghambat pertumbuhan patogennya bagaimana Bu Santi terima kasih luar biasa Elsa nih benar-benar main nyimak berarti ya Elsa selamat selamat itu tiga konsep utama yang perlu kita pikirkan oke ada lagi mungkin ini karena Elsa tadi sudah bertanya juga karena penanya hanya dua orang ada tiga Pak harusnya ada satu lagi ya satu lagi ayo yang lain dong mungkin Bu Santi bisa memberikan pertanyaan oke yang gampang ya yang gampang siapa saja yang disebut agen biokontrol jadi tadi saya menyebutkan ada tiga nah sebutkan tiga-tiganya itu siapa saja yang utama aja gampang teman-teman di kelas juga sudah sering dibahas ya kemarin baru kelas sampai setengah sampai jam lima kita ya TPPT enggak buburit enggak buburit Bu kemarin ayo silahkan langsung resen teman-teman malu-malu sepertinya aduh tunjuk aja Pak tunjuk Pak kalau kayak gitu Pak Winda Winda tahu Winda ayo silahkan Winda golongannya saja ya Bu sebetulnya ya iya betul gampang sekali sebetulnya ini jawabannya iya tadi sudah berkali-kali saya sebutkan juga kalau untuk iya ayo teman-teman apa saja jenisnya golongannya yang bisa berperan sebagai biological control untuk penyakit tanaman ini mungkin kalau di di serangga ya itu ada apa ya teman-teman ya ada parasitoid ada parasit ya ini coba kalau di penyakit ada apa saja golongannya teman-teman silahkan langsung resen ya Ridwan Ridwan oh itu ada Lily oh iya ada Lily ya Lily silahkan Lily bisa on cam on cam on cam Lily sebelumnya maaf jaringan di rumah saya rada jelek jadi kurang bisa ya oke lah silahkan coba jadi biological control agent yang tadi saya dengar dari Bu Santi itu ada beneficial bacteria ada fungi sama ada yes bagaimana Bu betul ya Bu ya betul ada yang menyimpak juga Bu padahal ini sebetulnya mahasiswa kita itu sebenarnya tahu Bu cuma sepertinya malu-malu ini karena puasa ada yang mungkin sambil ngantuk ya oke terima kasih selamat juga untuk Lily ya bagaimana Bu Lutfi apakah cukup iya Pak sudah Pak berarti udah dapet tiga ya kemarin perasaan Lily juga dapet ya kemarin ya Lily memborong nih ya memborong door price setiap kuliah kalau gak salah ya berkat Ramadhan ya ya baik apakah cukup ya teman-teman ya apa masih ada ya saya rasa mungkin Bu Santi juga sangat terbuka sekali jika nanti dalam kedepannya ada suatu pertanyaan atau ada sesuatu yang mungkin bisa atau ingin didiskusikan ya tadi di CV itu ada kontak beliau saya rasa Bu Santi juga sangat terbuka dengan sangat senang untuk bisa sharing kepada kita semua nanti silahkan bagi teman-teman mahasiswa bisa melanjutkan ya jika ingin bertanya atau nanti via Bulutfi ya via Bulutfi atau mungkin nanti via saya juga bisa nanti diteruskan seperti itu ini mungkin kita cukupkan saja diskusinya kita tutup ya sesi kali ini sebelumnya saya mungkin mengambil kesimpulan ya bahwa teman-teman dalam suatu ekosistem itu ada sesuatu yang bermanfaat ya teman-teman ya jadi adanya biological control ini sebetulnya di alam itu memang sudah ada penyeimbang ya jadi sebetulnya sudah benar ada di alam tapi bagaimana caranya kita sebagai manusia mengeksplore dan lebih meningkatkan peran dan potensinya oleh karena itu teman-teman ya jadi jangan sampai kita itu hanya terfokus ke salah satu pengendalian saja itu mungkin tadi sedikit ya simpulan yang bisa saya sampaikan untuk menutup sesi diskusi dan kuliah tamu dari Bu Santi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Susanti Mugi Lestari PhD yang sudah berkenan hadir dalam kuliah tamu biological control against plant disease ya jadi luar biasa sekali sangat komprehensif sekali lagi terima kasih mewakili dari tim teaching dan dari Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang atas paparan materi yang luar biasa mohon maaf apabila ada kekurangan saya kembalikan ke moderator ya eh ke MC Bu Lutfi jadi terbalik ya aduh Mas Satria kayak kurang fokus Pak mau batalin puasa aduh jangan Bu biasa Bu sambil-sambil ini terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa sekali dari Bu Susanti ini kali kedua saya mendengarkan Bu Susanti kuliah yang kemarin saya dengerin di kuliah umum di IPB sekarang di unsik terima kasih sekali menambah insight dari kami tidak hanya pengajar dan juga mahasiswa disini selanjutnya adalah feedback dimohon untuk mahasiswa membuka link yang sudah saya sediakan kita berikan feedback untuk Bu Susanti silahkan di klik oke dan nanti saya bisa share hasilnya ya silahkan sebentar aduh ketutup oke dan sembari menunggu feedback yang ada tadi pemenangnya sudah ada ya sudah ada dari Muhammad Alvin Elsa dan Lily insya Allah akan mendapatkan topi topi unsika dan nanti bisa diambil nanti akan kasih tahu waktunya nanti bisa diambil di lab of it sebentar lagi akan saya share hasilnya oke sudah terlihat ya nah ini Bu menambah wawasan sangat seru bermanfaat keren seru sekali ini sambil saya nanya nih Bu bagaimana apa yang apa yang paling dikangenin ketika kuliah di Korea barangkali nanti Pak Satri apa yang ke sana gimana Bu ya sepertinya sepertinya tidak hanya di Korea ya ketika orang-orang kuliah di luar negeri hal yang sangat dirindukan adalah makanan itu sudah pasti karena sangat susah untuk mendapatkan bahan-bahan makanan yang sama seperti yang ada di Indonesia itu itu utamanya makanan yang paling disukai ketika di Korea apa Bu saya tidak bisa bilang suka ya karena saya belum pernah mencoba semuanya jadi harusnya sih ya harusnya harusnya kalau menurut saya makanan di sana itu masuk di lidah seorang Indonesia karena mirip bumbu-bumbunya mirip pedas juga seperti itu jadi kalau misalnya itu bukan daging babi seperti itu mungkin bisa kita makan semuanya ya menurut saya bisa makan semuanya mungkin nanti postdoc-nya bisa di situ Bu kalau kangen ya bisa-bisa oke ini ya matahari baru buat saya menyenangkan bermanfaat oke keren banget sangat berwawasan terima kasih Bu Santi sudah sudah ikut memberikan materi dan juga yang pasti membantu kami tim teaching ya karena materi Bu Santi ini merupakan satu pertemuan di kan satu kuliah kan ada 14 pertemuan ya ini Bu Santi sudah membantu kami dan juga saya ingatkan dan juga nanti saya ingatkan bagi masalah untuk resume terutama yang mengambil mata kuliah teknologi teknologi penyakit tanaman dan PHT nanti kalau ada materi yang lupa nanti bisa saya upload di Youtube jadi kalian bisa lihat oke kemudian penyerahan sertifikat penyerahan sertifikat untuk secara simbolis kepada Ibu Santi berikut sertifikatnya terima kasih Ibu Santi semoga lain kali bisa join lagi di kuliah Faperta ataupun mungkin sebentar lagi ada seminar nasional atau seminar internasional Pak Satria mungkin bisa diundang lagi tiap nanti dicoba kita berkolaborasi lagi ya Ibu Santi tidak boleh terima kasih untuk sertifikatnya secara virtual pentingnya kita punya rekan relasi yang banyak yaitu bisa sering bertukar pikiran bertukar pengalaman dan sebagainya oke kemudian yang terakhir yang terakhir adalah ini ya Pak apa bisa di share Pak tolong Pak ini ya linknya ada linknya sebentar ini bagi rekan-rekan mahasiswa ada ada link presensi ya link presensi ini sama seperti yang kuliah tamu kuliah tamu sebelumnya ini langsung nge-merge langsung mendapatkan sertifikat ya bagi teman-teman sebuahnya ini silahkan sebentar ini sudah dicantumkan dalam kolom chat silahkan bagi teman-teman mahasiswa untuk mengisi link presensi oke sudah mungkin ya demikianlah acara webinar hari ini kuliah tamu biological control agent against plant disease oleh oleh Susanti Mugi Lestari PhD biasanya dokter kemudian ini PhD ataukah disana ada gelar itu boleh milih atau gimana bu gak ada kalau di Korea biasanya kita memanggilnya baksa baksanim itu baksa itu dokter jadi misalnya nanti ada bu Lutfi gitu jadi manggilnya bukan disana tidak ada panggilan bu atau pak tapi pakenya nim gitu jadi Lutfi baksanim seperti itu jadi bu dokter seperti itu oke kalau laki-laki baksanim juga bu ya sama sama itu itu tidak melihat gender jadi disana tuh misalnya kalau untuk profesor kita biasanya memanggilnya bukan namanya tapi langsung biosunim gitu biosunim itu profesor entah itu laki-laki atau perempuan itu memanggilnya biosunim saya taunya ajuma bu ajuma opa itu saya kenal banget kalau itu mungkin nih mahasiswa disini juga ini ya sunbenim apa sunbenim bu kalau sunbenim senior oh senior sunbenim sunbenim eh sunbenim senior bakar itu sebenarnya singki gimana ini sunbenim itu untuk laki-laki enggak untuk semuanya jadi yang nim-nim itu belakangnya itu entah itu laki-laki atau perempuan itu biasanya pakai sunbenim misalnya biosu biosu itu profesor tapi nanti pakai nim itu jadi lebih ke honorifik oke mungkin ada mahasiswa disini ingin menyapa bu Santi dengan bahasa korea ani yasmin mungkin bu ini sani yasmin ada enggak sani yasmin kenapa ada sani yasmin ada sani yasmin enggak ada sih bahasanya cuma tahu aja berarti bahasanya tidak harus bisa bahasa korea berarti ya untuk kuliah disana disana tidak harus bahasa korea kebetulan untuk pengantarnya itu bahasa inggris tapi kalau memang dosenya itu apa paham dua-duanya itu biasanya itu half-half ya jadi setengah korea nanti dijelaskan bahasa korea dulu ketika kuliah terus nanti di endingnya biasanya akan dijelaskan dengan bahasa inggris seperti itu tapi biasanya juga ada dosen yang memang waktu itu di tempat saya ada satu dosen yang dia sebetulnya beliau itu bisa bahasa inggris tapi malu ya jadi karena kuliahnya kalau tidak salah di korea terluas jadi menyampaikannya dalam bahasa korea jadi saya menangkap juga hanya sedikit nah bagaimana cara saya untuk menghadapinya ya udah saya tanya ke teman enggak saya tanya ke teman karena itu salah satu salah satu cara untuk mendapatkan teman juga seperti itu ya disana jadi kita bertanya bertanya ketika kita tidak tahu jadi boleh minta tolong enggak dijelasin nah nanti kita akan kita akan punya apa sama diskusi baik menarik ya disana kuliahnya berapa semester saya dulu 4 semester oke 4 semester kuliah sisanya penelitian ya Bu penelitian itu dari awal jadi langsung ketika masuk langsung jadi penelitian sambil kuliah dan itu kalau bisa dibilang itu sebetulnya tidak ada hari libur ya jadi maksudnya maksudnya tidak ada hari libur itu kalau untuk kayak kuliah di Indonesia itu kan ada ya misalnya break time seperti itu kan jadi misalnya libur semester seperti itu nah disana yang ada libur semester itu untuk mahasiswa S1 jadi ada winter winter vacation sama ada summer vacation nah itu biasanya untuk mahasiswa S1 tapi untuk pasca itu biasanya tetap melakukan penelitian karena sama profesor biasanya itu dikasih suatu proyek kemudian nanti akan ada ada live meeting biasanya kemudian ada feedback terus biasanya akan diminta untuk menulis jurnal dan lain-lain seperti itu menarik ya Bu ya pantesan Bu Santi lulusnya juga lumayan cepat ya gara-gara sudah penelitian dari awal terima kasih Bu Santi atas waktunya hari ini dan terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah hadir Pak Sugiyarto terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir Pak Garsol masih ada kemudian Pak Satri juga terima kasih dan juga terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir di kuliah tamu ini semoga ilmunya bermanfaat dan juga pasti menambah pahala di bulan Ramadan oke sekian dari saya sampai jumpa di kuliah tamu berikutnya di semester depan ya Pak Satri kita ada lagi ya Pak sekian dari saya saya tutup ini ya oke satu lagi pesan saya nanti ya ini kan mahasiswa yang memang mahasiswa teknologi pengendalian penyakit tanaman ya nanti kalau ingin belajar lebih lanjut lagi mengenai pengendalian hama pengendalian penyakit nanti silahkan bisa mengambil mata kuliah pilihan pengendalian hama terpadu ini sekalian promosi ya Pak Subir jadi nanti bisa praktikum insya Allah praktikum bagaimana perbanyakan agen hayati perbanyakan mungkin painibasius polemiksa perbanyakan patogen dan lain sebagainya terima kasih atas waktunya saya akhiri sekian kuliah tamu hari ini saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 terima kasih terima kasih ibu Santi sama-sama saya izin keluar Pak Darso ada terima kasih terima kasih ibu Santi ya sama-sama Pak terima kasih Terima kasih.